Kepala ular piton jiwa es meledak. Darah dan isi otak mengalir keluar bersamaan, dan bau hangus menyebar. Bau tubuh ular piton campuran itu sangat tidak sedap. Kepala ular piton jiwa es meledak, dan darah serta isi otak mengalir keluar bersamaan. Kelihatannya sangat indah. Ular piton jiwa es yang panjangnya 6 hingga 7 meter itu memiliki garis-garis berbentuk cincin di tubuhnya. Garis-garis itu bergantian antara hitam dan putih, dan tampak sangat cantik. Gaoyu melangkah maju, dan matanya yang gelap menatap garis-garis itu. Tiba-tiba, dia perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah sedang menatap sesuatu di langit. Kinlai mengikuti arah pandangannya, tetapi dia tidak melihat apapun. Dia bertanya dengan bingung, apa yang kamu lihat? Jiwa yang terombang ambing, mata Gaoyu memancarkan cahaya aneh, dan cincin berwajah ogre di tangannya juga ikut berkelap-kelip. Jiwa bawahan binatang pemakan jiwa tidak muncul, dan tidak ada awan hitam di langit. Jiwa melayang ular piton jiwa es perlahan menghilang, dan akan segera menyatu sepenuhnya dengan dunia. Kinlai terkejut, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia menutup matanya, melepaskan kekuatan ilahi JG, dan menggunakan kesadaran ilahi JG untuk menyelidiki. Secara samar-samar, ia dapat merasakan adanya gas tipis, seolah tertiup angin, dan menghilang sedikit demi sedikit. Dari gas tipis itu, ia bisa merasakan banyak fluktuasi kompleks, seperti banyak gambar yang terfragmentasi, seperti kenangan unik dari tubuh jiwa. Saya tahu sulit bagi Anda untuk mengerti, dan tubuh jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang normal, tetapi jiwa benar-benar ada. Gaoyu tidak melihat ke arah Kinlai, dan terus menatap langit. Aku hanya bisa melihatnya karena seni roh yang kupelajari itu istimewa, dan karena cincin berwajah ogre itu langka. Wajar saja jika orang lain tidak bisa merasakannya. Akan tetapi, menurut pengetahuanku, beberapa binatang roh yang kuat, dan beberapa praktisi bela diri tingkat tinggi, begitu jiwa mereka mencapai taraf kekuatan tertentu, sekalipun tubuhnya mati, jiwa mereka tidak akan hancur, dan tidak akan lenyap di telan dunia. Keberadaan tingkat tinggi itu, bahkan jika tubuh mereka hancur, jiwa mereka dapat terus ada, menemukan tubuh baru, dan terlahir kembali. Pikiran Gaoyu melayang. Semua perkataan ini berasal dari cincin berwajah ogre, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi mereka benar. Kinlai tiba-tiba menyelah. Gaoyu terkejut. Dia menatap Kinlai dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu itu benar atau tidak. Saya pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Bayangan Kinsan muncul di benak Kinlai. Selain itu, aku bisa merasakan tubuh jiwa ular piton jiwa es sedikit lebih awal. Aku bisa merasakannya menghilang sedikit demi sedikit, seperti asap yang tertiup angin. Ekspresi Gaoyu sedikit berubah. Bagaimana kau bisa merasakanku? Aku hanya bisa melihat samar-samar dengan seniroh dan cincin berwajah ogre milikku. Bagaimana kau bisa melakukannya juga? Dia memang sangat terkejut. Selama kurun waktu ini, dia dan praktisi bela diri balai disiplin telah beroperasi di luar kota Icestone. Mereka telah bentrok dengan banyak binatang roh, membunuh banyak binatang roh, dan melihat pecahan jiwa binatang pemakan jiwa bergerak-gerak. Namun, selain dia, seniman bela diri balai penyiksaan lainnya tidak dapat merasakan pergerakan jiwa binatang buas setelah kematiannya. Bahkan jika dia menjelaskan situasinya, seniman bela diri balai penyiksaan tidak akan mempercayainya. Belum lagi proses lenyapnya jiwanya. Selain dia, Kin Lai adalah satu-satunya orang lain yang juga bisa merasakan jiwa binatang roh itu menghilang. Saya sendiri tidak begitu yakin. Bagaimanapun, saya dapat merasakannya. Namun, saya tidak melihatnya dengan mata saya. Saya merasakannya dengan jiwa saya. Kin Lai menjelaskan. Mata gaoyu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menggunakan persepsi jiwanya. Kalau begitu, jiwamu jauh lebih kuat daripada orang biasa. Hanya seniman bela diri dengan jiwa yang sangat kuat yang dapat merasakan gerakan jiwa mereka. Ini, ini juga yang dikatakan cincinku. Ketika gaoyu menatap Kin Lai lagi, tatapannya tiba-tiba menjadi aneh. Kamu tampaknya menyembunyikan banyak rahasia. Aku tidak menyangka jiwamu sekuat ini. Jiwa yang kuat, itulah yang seharusnya. Kin Lai juga tersentuh hatinya. Dalam dua tahun terakhir, dia telah melunakan kekuatan Dewa JG-nya untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan jiwanya. Selain itu, selama yang bisa diingatnya, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan kekuatan Dewa JG-nya. Tampaknya sepuluh tahun yang lalu, dia telah bekerja keras pada kultivasi Dewa JG-nya, sehingga jiwanya jauh lebih kuat daripada orang normal. Keterampilan spiritualmu tadi juga sangat kuat. Bola petir itu sangat kuat dan langsung meledakkan kepala ular piton jiwa es. Kekuatan ledakan yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh banyak artefak spiritual. Gaoyu jelas sedikit iri. Ia datang ke samping mayat ular piton jiwa es dan berkata, sepertinya kau telah menemukan keterampilan spiritual yang cocok untukmu di Menara Kitab Suci. Memadatkan bola petir sangatlah kuat. Keterampilan spiritual Kin Lai terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan tersenyum. Lumayan, bola petir itu adalah keterampilan spiritual baruku. Mari kita lihat barang bagus apa yang kumiliki. Wajah Gaoyu penuh dengan kegembiraan. Dia mengeluarkan belati dan mulai mengutak ati kepala ular piton jiwa es yang berdarah. Tidak lama kemudian, ia menemukan kristal putih keperakan seukuran telur. Kristal itu berbentuk prisma, dan dingin menusup tulang saat disentuh, dikelilingi kabut dingin putih keperakan. Ini adalah inti binatang dari ular piton jiwa es. Ular piton jiwa es ini adalah binatang roh yang bermutasi, jadi inti binatangnya pasti sedikit aneh. Gaoyu mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan lapisan es segera muncul di jari-jarinya. Dingin sekali. Inti binatang buas ini sangat dingin. Seharusnya sangat cocok untuk orang-orang dari satiret Ice Manor, tetapi tidak terlalu berguna bagi kita. Coba aku lihat. Kin Lai melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke kristal prismatik. Gelombang energi dingin segera menyerbu tubuhnya. Jarinya langsung menegang, dan bahkan tubuhnya bergetar sejenak. Boom-boom-boom. Namun, gelombang guntur lain datang dari dalam inti binatang buas. Dia, yang mengolah pemusnahan guntur surgawi, dapat dengan jelas merasakannya. Inti binatang ini mungkin berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Tanpa menahan diri, Kin Lai terkekeh dan meletakkan kristal prisma itu ke dalam tas kain di pinggangnya di depan Gaoyu. Kemudian, dia berkata, mari kita cairkan ular piton jiwa es dan lihat apa yang tersisa. Seharusnya ada beberapa bahan spiritual yang bagus. Mari kita lihat apa yang tersisa. Baiklah. Gaoyu mengeluarkan air korosif yang digunakan pavilion nebula untuk melelekan binatang buas dan menuangkannya ke mayat ular piton jiwa es. Mayat ular piton jiwa es, yang telah kehilangan perlindungan energinya, dengan cepat meleleh di bawah efek korosif yang kuat dari air korosif tersebut. Genangan darah dengan cepat muncul di lantai batu, dan darahnya masih menyebar. Dalam beberapa menit, daging ular jiwa es telah mencair, yang tersisa hanya kulit, tulang, taring tajam, dan sepasang mata. Kin Lai mengamati dengan saksama selama beberapa saat, dengan fokus pada sepasang mata itu. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kedua mata ular piton jiwa es itu. Tiba-tiba, ia meraih salah satu mata itu. Mata ini memiliki energi guntur, jadi itu pasti material roh jenis guntur. Aku tidak akan bersikap sopan. Men, bahan-bahan spirit yang lain semuanya milikmu. Oh, Gao Yu menyingkirkan sisa kulit, tulang, taring beracun, dan mata ular piton lainnya. Bahan-bahan roh ini juga merupakan bukti bahwa kami telah membunuh ular piton jiwa es. Begitu kami kembali ke pavilion, kami dapat menggunakannya untuk menukar poin kontribusi yang sesuai. Jika kau dan aku bekerja sama, membunuh binatang roh tingkat dua tidak akan terlalu sulit. Kin Lai mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyarankan, bagaimana kalau kita lanjutkan? Tidak masalah. Gao Yu mengangguk. Ayo kita cari binatang roh tingkat dua yang lain, kata Kin Lai penuh semangat. Mereka berdua mulai bergerak cepat di pinggiran hutan batu untuk mencari binatang roh tingkat dua lainnya. Pada saat ini, Yan Zikian dari Sateret Ice Manor, Nanuo dari Water Moon Sack dan yang lainnya menggunakan metode yang sama untuk membuat marah para makhluk roh dan melarikan diri ke pinggiran hutan batu. Bahkan Siongba dari Crimson Flame Association dan yang lainnya telah belajar dari kesalahan mereka setelah dua saudara mereka terbunuh. Mereka tidak berani melawan para makhluk roh secara langsung dan juga berlarian dengan makhluk roh mereka. Akibatnya, ada banyak binatang roh yang berkeliaran di pinggiran hutan batu. Sateret Ice Manor, Nebula Pavilion, Crimson Flame Association, dan Water Moon Sack sering bertemu satu sama lain karena panik. Namun, semua orang tahu situasi saat ini. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan saling mengangguk dan kemudian cepat-cepat berpisah. Bahkan ketika Tuze dan Zhuokian bertemu dengan Yan Zikian, mereka tidak berani melakukan tindakan besar. Mereka hanya berani meninggalkan beberapa kata kasar sebelum terus melarikan diri. Setiap kelompok dikejar oleh gerombolan binatang roh, dan ada beberapa binatang roh tingkat dua yang meraung marah. Selama kurun waktu ini, setiap kali keempat pihak menyadari bahwa jumlah binatang roh di belakang mereka telah berkurang hingga hanya satu atau dua binatang roh tingkat dua, mereka akan berhenti dan melakukan serangan balik. Tentu saja, ada juga yang dikejar ke jalan buntu dan tidak punya pilihan selain menghadapi binatang buas secara langsung. Dalam keadaan seperti ini, para praktisi bela diri seringkali harus membayar harga yang mahal. Nanuo dan yang lainnya dari sekte bulan air secara tidak sengaja menemui jalan buntu. Akibatnya, dua gadis tercabik-cabik dan dimakan oleh binatang buas, dan beberapa lainnya terluka dalam berbagai tingkat. Pihak Yan Zikian juga tidak beruntung. Ia dijepit oleh dua kelompok binatang roh, dan tiga di antaranya langsung digigit hingga mati di tempat. Bahkan tangan kiri Yan King Song pun digigit hingga putus. Siong Ba dari Crimson Flame Association dan yang lainnya, setelah mengalami kemalangan sebelumnya, memiliki perjalanan yang mulus. Tidak ada yang terus-menerus meninggal. Tu Zhe, Zuo Kian, dan yang lainnya juga pernah dijepit oleh gerombolan binatang buas. Namun, mereka sering mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Bahkan jika mereka terluka dan beberapa potong dagingnya tergigit, mereka tetap harus menyelamatkan rekan-rekan mereka. Di antara mereka, Qin Lai dan Gao Yu adalah yang paling aneh. Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka seringkali dapat menemukan binatang roh yang sedang sendirian dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan usaha gabungan mereka, mereka benar-benar membunuh tiga binatang roh tingkat dua, termasuk ular piton jiwa es, dan enam belas binatang roh tingkat satu. Semua ini dilihat oleh Xie Jing Xuan dan Liang Zhong dari atas, jadi mereka memberikan perhatian khusus pada Qin Lai dan Gao Yu. Kedua anak itu terlalu peka terhadap pergerakan gerombolan makhluk roh. Liang Zhong berdiri di puncak dan melihat ke arah Qin Lai dan Gao Yu dari jauh. Indra penciuman mereka sangat tajam. Seringkali, mereka mampu mendeteksi gerombolan binatang buas bahkan ketika mereka masih jauh dan menghindarinya. Itulah sebabnya mereka tidak pernah berhadapan dengan gerombolan binatang roh, dan hanya menyerang binatang roh yang sendirian. Itulah sebabnya mereka berdua sangat sukses. Itu semua karena Qin Lai. Tatapan mata Xie Jing Xuan tertuju pada tubuh Qin Lai dari jauh. Dia bisa merasakan gerombolan binatang roh yang mendekat terlebih dahulu, lalu dia dan Gao Yu menghindarinya sejak awal. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bertemu dengan gerombolan binatang roh yang kuat dan menjaga diri mereka tetap aman. Mungkinkah itu bukan Gao Yu? Liang Zhong terkejut. Gao Yu bisa merasakan keberadaan tubuh jiwa, tetapi itu bukan dia. Itu Qin Lai. Xie Jing Xuan berkata dengan pasti. Liang Zhong bingung. Tepat saat Xie Jing Xuan hendak menjelaskan, dia tiba-tiba melihat awan hitam di kedalaman hutan batu berubah. Dia melihat bahwa pecahan jiwa binatang pemakan jiwa hitam itu melonjak tanpa henti seperti lautan awan, dan tiba-tiba mulai menekan tanah. Seolah-olah ada kekuatan hisap yang dahsyat tiba-tiba meledak dari bawah pecahan-pecahan jiwa, menghisap abis semua pecahan jiwa itu. Sudah mulai. Ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru berkata, segera masuk. Ekspresi Liang Zhong sangat serius saat dia buru-buru terbang turun dan bergerak bersama Ban Hong dari Dark Asura Holdan yang lainnya. Paman Zhong, beritahu keempat belah pihak dan biarkan mereka maju ke kedalaman hutan batu. Saat ini, tidak ada gerombolan binatang roh yang berkumpul di sana, jadi tempat itu telah berubah dari tempat yang berbahaya menjadi daerah yang relatif aman. Juga, bawa Kin Lai dan Gao Yu. Keduanya mungkin benar-benar berguna. Xie Jing Suan diperintahkan dengan tergesa-gesa. Dimengerti, saya akan pergi sekarang. 92. Apakah Anda menginginkan mata laba-laba api perak? Tidak, berikan aku kaki laba-laba, mungkin itu berguna. Baiklah, aku mau sutra laba-laba yang dimuntahkannya. Baiklah, saya ingin sutra laba-laba yang dimuntahkannya. Sutra itu sangat kuat dan dapat dianggap sebagai bahan spiritual yang cukup bagus. Berikan aku giginya. MN. Di samping laba-laba api perak yang terlarut, Kin Lai dan Gao Yu berjongkok sambil memindahkan bahan-bahan roh dan mendiskusikan cara membelahnya. Dengan cepat sekali, mereka berdua selesai membagi laba-laba api perak. Tas kain di pinggang Kin Lai menggembung dan sudah terisi penuh dengan material spiritual. Gao Yu pun sama, tas kainnya juga terisi penuh. Beberapa kaki laba-laba api perak masih tergeletak di tanah, dan keduanya tidak dapat mengambilnya bagaimanapun caranya. Jika kita memiliki cincin spasial, semua bahan spiritual tidak akan terbuang sia-sia, dan akan jauh lebih mudah untuk membawanya kemana-mana. Kin Lai menatap kaki laba-laba yang seperti batu giok dan berkata dengan menyesal, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Itu jelas merupakan bahan spiritual yang cukup bagus, tetapi kita tidak bisa mengambilnya. Di seluruh kota Icestone, hanya tiga orang yang memiliki cincin spasial. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kata Gao Yu. Jika kalian berdua dapat memasuki Dark Asura Hall bersama Cao Yiri, kalian akan dapat menempati posisi tinggi dan memperoleh cincin spasial. Suara Liang Zhong tiba-tiba terdengar, dan binatang neter mendalam itu tiba-tiba muncul. Sekarang, jangan buang waktu untukku, cepatlah, kita akan masuk ke dalam. Pada tubuh binatang neter misterius, Liang Zhong mengenakan baju besi berwarna coklat tua. Dada, bahu, kaki, dan bahkan lehernya semuanya tertutup baju besi coklat yang kuat itu. Baju besi itu tampaknya tidak terbuat dari logam, melainkan sejenis kayu aneh. Bahkan ada serat kayu halus di atasnya. Baju zirah yang menutupi sebagian besar tubuhnya memberi Liang Zhong aura yang tegas dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengintimidasi. Paman Zhong, baju zirah di tubuhmu sangat indah. Qin Lai memuji. Ekspresi Liang Zhong yang cantik tampak aneh. Baju zirah kayu coklat ini juga merupakan sejenis artefak roh yang ditempa oleh Master Lu dari Aula Asura kegelapan. Baju zirah ini tidak hanya cantik, pertahanannya juga cukup bagus. Bahkan jika aku berdiri diam dan kalian berdua mengerahkan seluruh kekuatan kalian, kalian mungkin tidak akan mampu menembus baju besi kayu coklat ini. Apa kalian percaya padaku? Aku tidak percaya padamu. Gao Yu menggelengkan kepalanya. Ayo datang dan coba. Liang Zhong melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berdua duduk di atas binatang neter yang mendalam. Kita harus menyerbu ke kedalaman hutan batu. Cepat! Qin Lai dan Gao Yu saling memandang dan tidak membuang kata-kata lagi. Mereka pertama-tama duduk di binatang neter mendalam. Binatang neter mendalam di medan perang neter bahkan lebih besar dari kuda terkuat. Tiga orang yang duduk di atasnya tidak akan merasa sesak. Karena binatang neter yang mendalam itu cukup besar, Gao Yu duduk di belakang Liang Zhong, dan Qin Lai duduk di belakang Gao Yu. Ada sedikit ruang di antara mereka bertiga. Ini berarti dada mereka tidak saling menempel, dan ada banyak ruang. Biar aku coba brownwood armor. Gao Yu mengulurkan tangan dan menekan pelat baja berwarna coklat tua di punggung Liang Zhong. Energi spiritual tiba-tiba melonjak keluar dan menusuk seperti pedang. Bam! Energi spiritual itu terasa seperti telah menembus bola kulit tebal. Tanpa diduga, energi itu tidak menembus baju besi. Sebaliknya, energi itu memantul kembali dengan keras, menyebabkan seluruh tubuh Gao Yu bergoyang. Ekspresi dinginnya tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Baju sirah kayu coklat ini ternyata sangat keras sehingga bahkan aku tidak bisa menembusnya. Qin Lai, mengapa kau tidak mencobanya? Qin Lai juga sangat tertarik. Melihat Gao Yu membalikkan tubuhnya, dia juga mengumpulkan kekuatannya. Bola petir biru perlahan menyala di telapak tangannya. Bola petir biru perlahan terbentuk. Gelombang guntur dan kilat yang liar dan mendominasi muncul dengan tenang. Ganti posisi, ganti posisi dulu. Melihat ini, wajah Gao Yu bergetar. Dia buru-buru menyuruh Liang Song memperlambat langkah binatang neter mendalam. Dia bergerak dari depan Qin Lai ke belakangnya. Dia tahu kekuatan bola petir guntur. Ledakan. Gao Yu baru saja bergerak ketika bola petir itu meledak di tengah punggung Liang Song. Liang Song terhuyung karena ledakan itu dan hampir jatuh dari binatang neter mendalam. Meski punggungnya hangus hitam, armor kayu coklat tidak berlubang. Sebaliknya, Gao Yu terpental akibat ledakan bola petir guntur dan gerakan tiba-tiba Qin Lai di belakangnya. Armor kayu coklat yang ajaib. Armor ini benar-benar kuat. Mengenakan armor ini, bukankah akan kebal? Qin Lai tidak menyadari Gao Yu terbang keluar dan berteriak kaget. Tunggu aku, Gao Yu tiba-tiba berteriak. Liang Song memperlambat langkah binatang neter mendalam. Ketika Gao Yu kembali duduk, dia menoleh untuk melihat Qin Lai dan berkata, Bocah, kau benar-benar kejam. Jika bukan karena kekokohan baju sirah kayu coklat, jika aku tidak waspada, aku akan sangat menderita. Sambil melotot ke arah Qin Lai, dia mendengus dan berkata, Bukan karena brownwood armor itu kuat, tapi karena tingkatanmu terlalu rendah. Kamu baru berada di alam pemurnian, dan energi rohmu bahkan belum benar-benar ditempa sekalipun. Kekuatannya sangat terbatas. Jika kalian berdua berhasil menembus alam pembukaan natal, baju sirah kayu coklat mungkin tidak akan mampu melindungi tubuhku 100%. Jika kalian berhasil menembus alam manifestasi, tentu saja aku tidak akan berani membiarkan kalian menyerang tanpa waspada. Di aula asura kegelapan, armor kayu coklat hanyalah armor roh yang sedikit lebih berharga. Hanya saja armor ini ditempa oleh guru besar lu. Armor black skale yang dikenakan nona adalah armor roh tingkat tinggi yang sesungguhnya. Jauh lebih kuat daripada armor brownwood milikku. Kau akan melihatnya sebentar lagi. Setelah Liang Zhong memberikan penjelasan sederhana, binatang neter mendalam itu tiba-tiba melaju kencang dan menyerbu ke kedalaman hutan batu bagaikan gumpalan asap abu-abu. Sepanjang perjalanan, Qin Lai dan Gao Yu melihat nanuo dari sekte bulan air dan yang lainnya, serta Siongba dari asosiasi api merah dan yang lainnya, juga maju ke kedalaman hutan batu. Qin Lai menyadari bahwa nanuo kehilangan dua saudara perempuannya. Nanuo dan gadis-gadis lainnya semuanya memiliki ekspresi berat di wajah mereka. Tidak ada dari mereka yang bisa tersenyum, seolah-olah mereka telah mengalami sesuatu yang menyakitkan. Keberuntungan mereka tidak sebaik kalian berdua. Bukan saja kalian berdua tidak terluka, kalian bahkan membunuh beberapa binatang roh. Liang Zhong mendesah pelan, Water Moonsec kehilangan dua orang, Crimson Flame Association kehilangan dua orang, dan Sateret Ice Manor kehilangan tiga orang. Hanya nebula pavilion yang mengalami luka parah, tetapi tidak ada yang terluka. Mendengar perkataannya, ekspresi Qin Lai dan Gao Yu juga menjadi serius. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Puncak batu itu segera tersapu saat binatang neter mendalam itu meraung maju. Tak lama kemudian, ringkikan kuda-kuda yang ganas terdengar dari depan. Qin Lai dan Gao Yu memusatkan perhatian dan menemukan bahwa ada sekitar selusin unikon bermutasi di depan mereka. Unikon-unikon itu adalah hasil persilangan antara kuda buas dan badak tanduk naga. Mereka memiliki kelembutan seekor kuda dan kekokohan serta keuletan seekor badak tanduk naga. Mereka adalah tunggangan standar bagi para jenderal Dark Asura Hall. Pada unikon, Ban Hong dan praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya semuanya mengenakan baju zirah. Baju zirah semacam itu terbuat dari kulit keras binatang roh. Itu disebut baju zirah kulit binatang, dan itu adalah perlengkapan standar untuk jenderal biasa. Itu relatif mudah dibuat, dan kekuatan pertahanannya juga terbatas. Qin Lai dan Gao Yu melihat bahwa Liang Zhong tidak hanya mengenakan baju zirah kayu coklat, bahkan Ban Hong dan yang lainnya telah berganti ke baju zirah kulit binatang. Mereka tahu bahwa Aola Asura kegelapan Daosen sedang bersiap untuk pertempuran berdarah. Mereka juga dapat menebat bahwa Xie Jing Xuan, yang lahir sebagai pemimpin kelompok, mungkin juga telah berganti ke baju zirah sisik hitam yang dibicarakan Liang Zhong. Seperti yang diduga, saat binatang neter mendalam melewati para unikon, dan Ban Hong serta yang lainnya berteriak, Qin Lai dan Gao Yu juga melihat Xie Jing Xuan di barisan depan kelompok. Pakaian putihnya sudah tidak ada lagi, dan Xie Jing Xuan telah berganti menjadi seragam praktisi bela diri hitam ketat. Pakaiannya dibalut dengan baju besi hitam legam yang disebut baju besi sisik hitam. Itu adalah sejenis baju besi bersisik. Setiap bagiannya hanya seukuran telapak tangan dan melekat erat pada pakaian hitamnya. Sisik hitam legam dan tembus cahaya itu bersinar dengan kilau metalik yang dingin. Potongan-potongan baju besi bersisik halus menutupi bahu, pinggang, dada, dan kakinya. Baju-baju itu menyatu dengan pakaian hitamnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat. Dia memancarkan aura tegas dan dingin, seperti hantu hitam. Ada juga topeng hitam yang dibuat menyerupai iblis ganas. Topeng itu menyatu dengan armor sisik hitam dan menutupi wajah cantiknya, membuatnya tampak seperti diselimuti kegelapan pekat. Topeng iblis, baju besi bersisik hitam legam sedingin es melilit tubuhnya, dan dia mengendarai binatang neter mendalam yang datang dari medan perang neter. Pada saat ini, Xie Jingsuan seperti dewa kematian yang memanen jiwa. Dia memimpin dan menyerbu ke kedalaman hutan batu, seolah-olah dia ingin membantai semua makhluk hidup yang terlihat. Belakangan ini, para elit dari keempat kubu telah bekerja sama untuk memancing para makhluk roh yang mengelilingi binatang pemakan jiwa. Kenyataannya, lebih dari separuh makhluk roh telah mulai bergerak. Namun, tidak semua makhluk roh telah meninggalkan tempat itu. Masih ada sebagian kecil makhluk roh yang menjaga tempat itu dengan ketat. Kemajuan Xie Jingsuan dan Dark Asura Hall telah membuat banyak binatang roh yang tertinggal di belakang menjadi waspada. Mengikuti raungan rendah dari binatang neter mendalam, tiga kerab rambut emas adalah yang pertama muncul. Rambut emas di tubuh mereka berdiri seperti paku saat mereka memukul dada mereka dan meraung. Mata mereka seperti pedang saat mereka menyerang dengan ganas ke arah kerumunan. Kerab rambut emas terbesar tingginya sekitar 4 meter. Tubuhnya tampak terbuat dari emas dan besi. Ia melolong dengan liar saat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, auranya sangat mengejutkan. Sebuah sabit yang panjangnya hampir 2 meter tiba-tiba muncul di tangan Xie Jingsuan. Sabit itu bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Sabit itu bersinar dengan cahaya gelap dan memancarkan aura dingin. Sambil mengacungkan sabit dengan satu tangan, Xie Jingsuan menyerang si kerab rambut emas. Sabit itu membentuk lengkungan indah di udara. Busurnya mempesona. Retakan. Kerab rambut emas, yang tubuhnya seperti besi dan batu, terbelah dua oleh busur itu. Organ-organnya pecah, dan darah segar menetes saat jatuh ke tanah, berubah menjadi dua potong daging mati yang besar. Sabit itu masih bersinar dengan cahaya gelap dan tidak ternoda oleh setetes darah pun. Sepertinya sabit itu bahkan belum menyentuh si kerab rambut emas. Bangku gereja. Lengkungan cahaya megah lainnya mengembun di kehampaan. Lengkungan cahaya itu muncul dengan anggun lalu tiba-tiba menghilang. Dua kerab rambut emas lainnya yang telah menyerbu ke udara tiba-tiba jatuh ke tanah berkeping-keping setelah lengkungan cahaya itu menghilang. Mereka terpotong-potong lagi menjadi banyak bagian. Lengkungan indah muncul di depan Xie Jingsuan saat sabit berputar. Tubuh binatang buas yang berdarah jatuh ke tanah satu demi satu. Binatang neter mendalam di bawah Xie Jingsuan terus maju. Qin Lai dan Gao Yu menyaksikan saat dia mengayunkan sabit dan menggunakan keterampilan sihir untuk memotong binatang buas. Kemanapun dia lewat, ada potongan daging di tanah. Keduanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Binatang roh apapun yang ada di hadapannya, tak peduli apakah itu tingkat satu atau tingkat dua, tak peduli apakah itu satu atau beberapa, selama ia menjulurkan kepalanya, ia akan langsung jatuh ke tanah berkeping-keping. Sabit itu tidak pernah berlumuran darah, dan armor sisik hitam di tubuhnya bersinar. Dia tampaknya tidak pernah melakukan kontak langsung dengan makhluk roh dari awal hingga akhir. Namun, binatang buas itu terus dipotong dan dibantai. Tidak ada satupun yang mampu menghentikannya sedikitpun, atau bahkan membuat matanya berkaca-kaca. Xie Jingsuan tidak bisa dihentikan. 93. Sabit berkait itu berputar dengan anggun, menggambar lengkungan indah di udara saat mengiris potongan daging binatang roh. Hujan darah turun, membasahi banhong dan yang lainnya. Namun, Xie Jingsuan yang berada di garis depan tidak menunggu hujan darah turun, dan seringkali melesat lebih dulu. Armor sisik hitamnya yang hitam pekat masih belum ternoda oleh sedikitpun jejak darah, dan binatang neter mendalam di bawahnya juga bergerak seakan-akan sedang terbang. Melolong Binatang roh tingkat tinggi yang berkeliaran di sekitarnya menjadi marah padanya. Mereka meraung histeris dan menyerbu dengan marah. Selama beberapa saat, semua binatang yang menjaga tempat ini, terlepas dari level mereka, bergegas keluar dari segala arah. Duduklah dengan tenang, jangan sampai terjatuh. Liang Zhong berteriak, Banhong, kalian jaga sisi-sisi, aku akan menjaga bagian belakang. Kecepatan binatang neter mendalam ini menurun, dan ia menjauh dari depan. Xie Jing Suan, yang berada di paling depan, juga menghilang dari pandangan Qin Lai dan Gao Yu. Bilah yang panjang dan sempit, tombak yang panjang, dan palu perak yang berat. Satu demi satu, artefak roh yang indah terungkap di tangan Banhong dan yang lainnya. Setiap artefak roh melonjak dengan energi roh, dan begitu muncul, mereka bersinar terang. Setelah seni roh diaktifkan, artefak roh itu tampaknya tiba-tiba memperoleh kehidupannya sendiri saat melepaskan gelombang kejut energi yang besar dan agung. Banhong mengayunkan tombak ular yang diukir dengan pola cincin ungu. Dengan sekali goyangan tombak, seekor ular roh ungu setebal dua jari meluncur keluar dengan lincah. Ular roh ungu terbentuk dari energi spiritual. Ular itu tampak hidup dan nyata, mampu menghindari arah serangan binatang roh dengan cerdik, dan diam-diam memasuki tubuh binatang roh melalui lubang-lubangnya. Binatang karang emas peringkat dua membuka mulutnya yang bau, membiarkan seekor ular roh ungu menyelinap masuk. Tiga detik kemudian, binatang karang emas tiba-tiba menjerit memilukan. Tubuhnya yang kokoh menyusut dengan cepat, dan dagingnya cepat terkorosi. Dalam sekejap, ia menyusut hingga hampir setengah dari ukuran aslinya. Siapa-siapa-siapa? Tangan kiri banhong menggoyangkan tombak ular secara berirama. Cincin energi spiritual berwarna ungu tua mengalir dari lengannya ke tombak ular. Di ujung tombak ular, satu demi satu ular roh ungu terbang keluar. Setiap ular roh ungu tampaknya memiliki kesadaran hidup yang sederhana, mencari kelemahan binatang roh, dan menyerang jantung dan perut binatang roh melalui mata, hidung, dan telinga mereka, dengan cepat menyebabkan organ dalam binatang roh membusuk dan mati. Mungkinkah ular roh ungu masih hidup? Gao Yu tiba-tiba berkata setelah mengamati banhong beberapa saat. Ular roh ungu tidak memiliki kehidupan, ia hanya memiliki kesadaran dewa banhong yang melekat padanya. Di dalam masing-masing ular roh ungu, ada seutas keinginan suci banhong yang tertinggal. Mengandalkan hubungan antara kesadaran dan jiwanya, ia dapat mengendalikan pergerakan setiap ular roh ungu. Itulah sebabnya ular roh itu menggeliat di udara seolah-olah hidup. Qin Lai menyipitkan matanya, dan cahaya aneh berkedip di pupilnya. Dia berkonsentrasi pada penginderaan sambil menjawab pertanyaan Gao Yu. Dia berbeda dari Gao Yu. Gao Yu tidak tertarik pada jiwa yang mati atau roh pendendam. Dia sangat sensitif dan persepsinya luar biasa. Dan karena jiwanya berbeda dari orang normal, kesadarannya jauh lebih menonjol daripada Gao Yu. Itulah sebabnya dia jelas lebih peka terhadap kesadaran jiwa dan fluktuasi kehidupan. Gao Yu sensitif terhadap benda mati. Dan dia luar biasa dalam merasakan makhluk hidup. Itu pula sebabnya dalam pertempuran dengan gerombolan binatang roh tadi. Dia bisa merasakan fluktuasi kehidupan yang melonjak dari gerombolan binatang roh yang mendekat, dan dengan demikian menilai apakah gerombolan binatang roh itu dapat diprovokasi atau tidak. Jika mereka tidak dapat diprovokasi, mereka akan menghindarinya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan dia dan Gao Yu tidak pernah bertemu dengan gerombolan binatang roh yang dapat mengancam nyawa mereka. Kali ini, ia berkonsentrasi pada penginderaan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di dalam setiap ular roh ungu, ada kesadaran banhong. Ular roh ungu yang terbang keluar dari tombak ular banhong. Setiap ular roh terbentuk dari energi roh dan seni roh khusus, dan mengandung seutas kesadaran banhong. Mereka dapat berkomunikasi dengan jiwanya, dan dapat dengan mudah dikendalikan oleh jiwanya, menyebabkan setiap ular roh menjadi sangat ganas dan sangat berbahaya. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Gao Yu pun mengerti. Aku terkejut. Kupikir setiap ular roh memiliki kehidupannya sendiri. Kupikir jiwa ular roh itu terkurung dalam alat roh dan akan dilepaskan selama pertempuran. Peramalan energi roh adalah keterampilan ilahi yang legendaris. Lupakan kalian berdua, bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Liang Zhong memutar matanya dan melepaskan sinar cahaya spiritual. Cahaya spiritual itu menyentuh dunia dan dianugerahkan kehidupan dan kesadaran. Dalam waktu singkat, ia dapat berubah menjadi spesies baru. Banyak orang telah mendengar tentang keterampilan ilahi ini, tetapi apakah itu benar-benar ada atau tidak masih belum dapat diverifikasi. Liang Zhong mengerutkan kening dan berkata, setidaknya, di benua Scarlet Tide kita, tidak ada praktisi bela diri yang dapat memahami keterampilan ilahi ini. Peramalan energi roh. Qin Lai dan Gao Yu saling berpandangan, wajah mereka berseri-seri, jelas menampakkan kerinduan. Berhentilah bermimpi. Liang Zhong mendengus dingin lalu menatap Qin Lai dengan heran. Nak, kau bahkan belum mencapai alam pembukaan natal, namun kau benar-benar dapat memahami teknik seniroh yang ditunjukkan Ban Hong, yang berada di alam manifestasi. Tidak hanya itu, kau tidak tertipu oleh objek eksternal dan secara langsung menyatakan esensi sejati di dalam dirimu. Anak ini tidak sederhana. Bukankah aku seharusnya memahaminya? Qin Lai terkejut. Anda tidak melihatnya, tetapi merasakannya dengan jiwa Anda. Ini berarti jiwa Anda lebih peka daripada kebanyakan orang. Liang Zhong juga merasa aneh dan bergumam, aneh sekali. Kamu baru saja berada di alam pemurnian. Mungkin kamu bahkan tidak tahu apa itu jiwa, tetapi persepsimu sangat mengejutkan. Aneh, sangat aneh. Mengaum. Raungan marah seekor badak tanduk naga datang dari belakang binatang neter mendalam. Dua badak tanduk naga menyerbu berdampingan, dan di belakang mereka ada banyak binatang roh tingkat satu. Liang Zhong, yang bertanggung jawab menangani akibatnya, berhenti berpikir. Ia menoleh, dan warna biru gelap yang aneh muncul di matanya. Pergi. Liang Zhong membuka mulutnya dan meludahkan bulan sabit biru dari bawah lidahnya. Bulan sabit itu hanya seukuran kuku jari, tetapi setelah terbang keluar, bulan sabit itu dengan cepat meregang dan berubah. Dalam rentang waktu sepuluh tarikan napas yang singkat, bulan sabit biru itu menjadi seukuran cakram. Tepi bulan sabit itu seperti bilah pisau dan sangat tajam. Bulan sabit itu dengan cepat berputar dan jatuh ke gerombolan binatang roh di belakangnya. Serangkaian suara tulang yang remuk dan mengerikan, disertai dengan jeritan menyedihkan dari binatang buas, tiba-tiba datang dari gerombolan binatang buas di belakangnya. Qin Lai dan Gao Yu menoleh untuk melihat, dan ekspresi mereka berubah. Bulan sabit Cian seukuran cakram berputar lincah, tepinya memancarkan sinar Cian tajam. Cahaya Cian itu seperti pedang lebar yang terbang, mengubah makhluk roh yang ganas menjadi kekacauan berdarah dalam sekejap mata, mengubah mereka menjadi mayat tak bernyawa. Dalam rentang waktu singkat puluhan detik, gerombolan binatang roh yang mengejar mendekat. Lebih dari separuhnya meninggal atau terluka. Kembali. Liang Zhong berseru pelan, lidahnya bergerak seolah ingin menelan sesuatu. Bulan sabit biru yang telah menimbulkan kekacauan selama beberapa saat berputar ringan dan terbang kembali seperti kupu-kupu biru. Setelah menyusut, ia diletakkan kembali di bawah lidah Liang Zhong. Namanya adalah Blue Moon, artefak roh tingkat 5 mendalam. Liang Zhong dengan santai memperkenalkannya. Artefak roh kelas mendalam hanya membutuhkan diagram roh ilusi di dalamnya. Bisa menyusut asalkan ukurannya normal. Blue Moon miliku bahkan belum dalam bentuk aslinya sekarang. Bentuk akhirnya satu ukuran lebih besar. Diagram roh ilusi. Mata Kinlai berbinar saat dia memikirkan bagaimana benda itu dapat mengecilkan dan mengecilkan ukuran artefak spiritual sesuka hatinya. Kami akan segera masuk. Hati-hati, kalian berdua. Ekspresi Liang Zhong berangsur-angsur berubah serius. Untungnya, Siongba, Tuze, dan anak-anak nakal lainnya baru-baru ini berhasil menarik kekuatan utama dari binatang buah spiritual. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu bagi kita. Dia harus membuang lebih banyak energi JG di jalan. Hem, ketika kita memasuki lembah, kalian semua dengarkan aku dan jangan bergerak. Kinlai dan Gao Yu mengangguk. Pada saat ini, keduanya juga menyadari bahwa hampir tidak ada binatang roh yang berkumpul di sekitar. Mereka mendengarnya dari Liang Zhong. Semua binatang roh memiliki konsep wilayah. Binatang roh tingkat rendah pasti tidak akan berani masuk ke wilayah binatang roh tingkat tinggi. Meskipun binatang pemakan jiwa itu bukan binatang roh dari pegunungan arktik, ia tetaplah binatang roh. Akan tetapi, karena berada di peringkat tiga dan sangat dekat dengan peringkat empat, binatang buas roh di sekitarnya hanya berani berkumpul di dekatnya untuk menyerapki spiritual langit dan bumi dan tidak berani memasuki lokasinya. Itulah kemampuan makhluk roh. Tidak ada binatang roh lain di sekitar sana. Artinya, mereka telah memasuki wilayah binatang pemakan jiwa. Kalian berdua bocah nakal, kalau kali ini kalian bisa membantu, akan kuberikan padamu. Jika anda dapat membantu kami melenyapkan binatang pemakan jiwa ini, nebula pavilion tidak hanya akan memberi anda hadiah besar, kami juga tidak akan memperlakukan anda dengan tidak adil. Mereka akan memasuki area krusial, jadi Liang Zhong juga mulai meningkatkan moral. Seperti baju besi kulit binatang yang dikenakan Ban Hong dan yang lainnya, aku bisa memberikan kalian masing-masing satu set. Jika kalian mengenakan baju besi itu, bahkan jika kalian bertarung melawan seorang praktisi bela diri Natal Opening Realm, kalian tidak akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ada juga hal lain yang menggelitik minat Qin Lai. Jika binatang pemakan jiwa dimurnikan sampai mati, hal-hal baik akan dimurnikan dari tubuhnya, dan hal-hal itu akan sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Liang Zhong menatap Gao Yu. Terutama kamu, benda itu pasti sangat bermanfaat bagi seni roh yang kamu kembangkan. Jika kamu benar-benar dapat menggunakan api untuk memurnikan binatang pemakan jiwa hingga mati, kalian semua akan kembali dengan hadiah besar. Mendengar dia mengatakan ini, raut wajah Qin Lai dan Gao Yu menjadi gembira, dan mereka diam-diam mulai menantikannya. Aduh! Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh binatang buas yang menggetarkan bumi dari kedalaman hutan batu. Ketika raungan binatang buas itu keluar, seolah-olah terjadi gempa bumi di hutan batu. Puncak-puncak batu semuanya berguncang hebat seolah-olah akan pecah dan meledak. Qin Lai dan Gao Yu merasakan kepala mereka sakit seolah-olah energi jahat telah menyerbu pikiran mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menutup telinga mereka dengan wajah pucat untuk sedikit mengurangi guncangan akibat suara gemuruh itu. Ekspresi Liang Zhong berubah. Itu adalah binatang pemakan jiwa. Suara mendesing. Kecepatan binatang neter mendalam di bawahnya tiba-tiba meningkat hingga mencapai batasnya, berubah menjadi sambaran petir saat melewati jalan sempit dan langsung jatuh ke lembah aneh. Di sekeliling lembah, terdapat banyak pilar batu yang didirikan. Pilar-pilar batu terluar tingginya sekitar belasan meter, lalu perlahan-lahan menyusut membentuk lingkaran. Semakin dalam, semakin pendek pilar-pilar batu itu. Seluruh lembah berbentuk seperti mangkuk besar. Pilar-pilar batu luar merupakan mulut mangkuk, dan bagian terdalam lembah merupakan dasar mangkuk. Kira-kira di dasar mangkuk, ada sebuah gua besar yang gelap gulita. Gua itu tampaknya langsung mengarah ke kedalaman bumi, dan pada saat ini, aura dingin keluar dari pintu masuk gua. Raungan binatang buas yang mengguncang bumi juga datang dari pintu masuk gua. Sungguh energi roh dunia yang padat. Ketika binatang neter mendalam itu berhenti, Kinlai menarik napas dalam-dalam dan segera mengembuskannya pelan-pelan sebelum melihat ke sekeliling. Di lembah yang menyerupai mangkuk itu, terdapat banyak pilar batu yang tinggi di bagian luar dan rendah di bagian dalam. Tatapan mata Kinlai bergoyang saat ia melihat beberapa pilar batu, dan ia berteriak, penyebaran pilar-pilar itu tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, pilar-pilar itu telah dipindahkan secara artifisial ada banyak prasasti juling yang tertanam di dalam pilar-pilar batu, yang menyebabkan energi spiritual di sini menjadi padat. Mata anak ini cukup tajam. Liang Zhong berkata dengan suara rendah. 94. Lembah berbentuk mangkuk itu dipenuhi jurang-jurang. Jurang-jurang itu seperti garis-garis roh yang membentuk pola api di lantai batu lembah itu. Bagian atas jurang ditutupi lapisan tanah lunak, dan di bawahnya ada cahaya redup yang tampak seperti sejenis kristal khusus. Di langit di atas lembah, awan hitam seukuran wastafel berkumpul. Jumlahnya hampir seratus, dan menutupi langit dan bumi. Itu semua adalah pecahan jiwa dari binatang pemakan jiwa. Pada saat ini, pecahan jiwa binatang pemakan jiwa seperti awan hitam tebal yang menutupi cahaya. Awan hitam itu masih perlahan menekan ke bawah. Sebelumnya, selalu ada burung hantu yang bergerak di atas kepala Qin Lai. Liang Zhong dapat meminjam burung hantu tersebut untuk memahami dengan jelas pergerakan orang-orang di hutan batu dan posisi mereka yang sebenarnya. Tetapi saat ini, tak ada burung apapun di atas kepala mereka selain pecahan jiwa binatang pemakan jiwa. Tidak ada seekor burung hantu pun yang berani berputar di atas lembah tempat binatang pemakan jiwa berada. Dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh binatang pemakan jiwa dari pintu masuk gua lembah. Suara gemuruh itu mengguncang langit dan menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya berguncang hebat, menyebabkan lembah itu runtuh. Sabit di tangan Xie Jing Suan menghilang. Dia turun dari binatang neter mendalam dan bergerak cepat melalui lembah seperti hantu hitam. Potongan-potongan tablet juling amplifikasi yang dibuat sendiri oleh Qin Lai ditekan ke pilar-pilar batu di lembah. Saat tablet juling baru ditambahkan, energi spiritual dunia yang terkumpul di lembah menjadi lebih padat. Ban Hong dan para praktisi bela diri dari Aula Asura kegelapan meninggalkan unikon mereka di luar. Mereka memegang artefak roh yang indah dan memiliki ekspresi serius, siap bertarung kapan saja. Datang! Liang Zhong berteriak pelan dan menjadi orang pertama yang turun dari binatang neter mendalam. Dia berjalan ke arah Ban Hong dengan ekspresi serius. Di depannya ada jurang yang bersilangan. Kristal-kristal di bawah tanah yang lunak itu tampak berangsur-angsur menyala. Qin Lai dan Gao Yu juga dengan hati-hati turun dari kuda mereka. Begitu mereka mendarat, binatang neter mendalam itu mundur ke sudut luar lembah dan berdiri bersama binatang neter mendalam dan para unikon lainnya. Ketika binatang pemakan jiwa menerobos, biasanya ia akan menemukan tempat yang dingin. Gua itu adalah mulut mata air dingin yang berada di bawah tanah. Untuk menghadapi binatang pemakan jiwa ini, kami mengunci mata air dingin ini setengah tahun yang lalu. Alis Liang Zhong berkerut saat dia melanjutkan, ada dua hal yang paling ditakuti oleh binatang pemakan jiwa. Salah satunya adalah api. Keduanya benar-benar dapat membunuh binatang pemakan jiwa. Secara umum, sangat sulit untuk meminjam kekuatan petir, juga tidak mudah untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu kami menggunakan sumber air dingin ini sebagai pusatnya. Dia membentuk formasi api 8 trigram ekstrim. Energi spiritual yang melimpah dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi api 3 gram 8 tingkat, jadi kami membeli sejumlah besar tablet juling dari Toko Li, dengan harapan dapat meningkatkan intensitas api hingga maksimum. Sementara Liang Zhong berbicara, hembusan angin dingin datang dari gua di lembah dan menyebar. Lembah itu berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Aura yang menindas, kacau, dan menindas diam-diam memenuhi setiap sudut lembah, memengaruhi siapapun yang berdiri di lembah itu. Qin Lai, Gao Yu, dan bahkan Ban Hong serta jenderal lain dari Dark Asura Hall sedikit mengubah ekspresi mereka. Tampaknya ada jejak kejahatan di matanya. Semua orang menjadi tenang. Liang Zhong berteriak dingin. Mata semua orang menyipit saat mereka menoleh ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Agar binatang pemakan jiwa dapat menerobos, ia harus menyerap sup jiwa yang dilepaskan ke dalam tubuhnya. Jiwa-jiwa bawahan yang aktif tersebut telah melahap dan melahap jiwa banyak praktisi bela diri dan makhluk roh. Jiwa-jiwa tersebut bercampur dengan banyak emosi negatif seperti kebencian, ketakutan, kekerasan, dan kegilaan. Liang Zhong mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebelum menerobos, ia perlu membersihkan kotoran di dalam jiwa bawahannya sebelum dapat menyerapnya. Jika Anda perhatikan, Anda akan melihat ada lapisan riak dingin di atas. Riak-riak itu memiliki efek pemurnian. Ketika jiwa bawahan binatang pemakan jiwa tenggelam, mereka melewati lapisan riak dingin dan dapat memurnikan sebagian emosi negatif. Kinlai buru-buru mengangkat kepalanya dan fokus. Ia menemukan ada lapisan riak seperti gelombang hanya 10 meter di atas kepalanya. Ketika jiwa-jiwa bawahan yang bagaikan awan hitam dari binatang pemakan jiwa turun perlahan-lahan, mereka akan melewati riak-riak dingin tersebut. Di sela-sela itu, gumpalan asap abu-abu akan mengambang keluar dari jiwa-jiwa bawahan binatang pemakan jiwa. Begitu zat-zat abu-abu itu meninggalkan jiwa bawahan binatang pemakan jiwa, zat-zat itu akan menyebar ke setiap sudut lembah, membawa energi negatif yang kuat yang dapat memengaruhi hati seorang praktisi bela diri. Kotoran yang dimurnikan, ingatan yang kacau, dan memenuhi setiap sudut lembah, secara bertahap mengikis tekat Anda. Liang Zhong menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening pada Qin Lai dan Gao Yu. Kalian berdua memiliki alam terendah dan paling mudah terkikis, jadi hal pertama yang perlu kalian hadapi adalah hati kalian sendiri. Ingatlah, kamu harus menjaga hatimu dan jangan sampai terpengaruh oleh emosi-emosi negatif itu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan menjadi tidak berguna, kamu malah akan menjadi beban bagi kami. Dipahami, Qin Lai dan Gao Yu berkata serempak. Pada saat ini, Xie Jing Xuan telah selesai meletakkan tablet juling amplifikasi. Energi spiritual dunia di dalam lembah juga telah menjadi lebih padat. Aku akan mengaktifkan formasi api 8 Trigram Ekstrim. Segera bersiap untuk melindungiku dan berhati-hatilah terhadap serangan jiwa jahat itu. Seperti cahaya gelap, dia tiba-tiba muncul di samping Liang Zhong dan duduk di samping jurang di kaki mereka. Seberkas api merah menyala tiba-tiba menyala dari cincin spasial di jari kristalnya. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa api merah menyala itu berasal dari batu giyok seukuran jari. Batu giyok itu seperti zamrut merah. Warna merahnya bening dan murni, dan sepertinya ada api merah menyala yang tersegel di dalamnya. Nyala api itu berasal dari api di dalam batu giyok. Awalnya, api itu sangat kecil, tetapi lama-kelamaan membesar. Api sebesar kepalan tangan adalah yang pertama terbentuk di dalam batu giyok itu dan segera terbang keluar seperti burung pipit yang menyala-nyala mendarat di jurang di depannya. Ledakan Jurang itu tiba-tiba terbakar hebat. Api yang berkobar membumbung tinggi ke angkasa, dan jurang itu seakan langsung berubah menjadi naga api yang ganas. Jurang itu panjangnya lebih dari 10 meter dan selebar lengan. Pada saat ini, api membakar dan berderak, menyapu bersih energi dingin di dalam lembah. Kinlai bergerak maju untuk melihat dan menemukan bahwa dasar jurang itu sebenarnya ditutupi lapisan rioksidian. Ini adalah material roh kelas 2 yang mendalam, satu tingkat lebih tinggi dari batu kristal api. Ini adalah salah satu sumber api yang diperlukan untuk memurnikan artefak roh kelas mendalam. Api oksidian ri dapat melelekan banyak batu besi kelas mendalam yang sangat keras menjadi cairan api, dan suhu tinggi yang dihasilkan sangat menakutkan. Setelah dinyalakan, jika seseorang tidak menggunakan metode khusus untuk merangsang api di dalam rioksidian, api bisa menyala selama beberapa hari dan malam. Jurang yang panjangnya lebih dari 10 meter itu sebenarnya ditutupi dengan lapisan rioksidian. Kemewahan ini mengejutkan Kinlai sampai tak ada habisnya. Lindungi aku. Xie Jingsuan berteriak pelan lalu menutup matanya. Dia tampak memusatkan energinya untuk mengaktifkan api di dalam batu giyok di tangannya. Dia ingin menggunakan api khusus ini untuk menyalakan lebih banyak lagi rioksidian di jurang. Oksidian ri di jurang menyala seperti naga api, menekan energi dingin di dalam lembah. Di dalam gua, binatang pemakan jiwa yang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos merasakan perubahan di dalam lembah dan langsung meraung keras. Gelombang kesadaran jahat dan dingin tiba-tiba naik dari gua ke langit. Di langit, gumpalan pecahan jiwanya tiba-tiba menjadi gelisah. Sekitar selusin gumpalan pecahan jiwa tidak mengalami pemurnian baru. Sebaliknya, mereka tiba-tiba mengembun bersama dan berubah menjadi hantu jahat bermata satu dan berwajah hijau. Berbagai riak negatif yang memenuhi lembah itu tiba-tiba berkumpul menjadi kesadaran ilahi yang jahat dan dibawa oleh hantu jahat bermata satu. Ia membidik ke atas kepala Xie Jingsuan dan menyerbu dengan ganas dari langit. Riak-riak yang sedingin es, jahat, dan menakutkan menutupi langit dan bumi, seolah-olah ingin langsung membunuh yang lemah. Kin Lai dan Gao Yu berdiri di tempat mereka. Mereka berdua merasa seakan-akan terjebak di kedalaman neraka, dengan setan dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti daging mereka sedikit demi sedikit. Dalam kesadaran mereka, lengan, kaki, dan bahkan jantung mereka sedang terkoyak. Bahkan hati mereka pun terkoyak oleh hantu dan setan yang jahat itu. Bercampur dengan darah, daging, dan urat, mereka dimakan. Ini adalah teror yang tak terlukiskan yang dapat seketika mengalahkan seseorang dan menyebabkan mereka tidak dapat bangun selama sisa hidup mereka. Ini adalah Sol Tremble dari Sol Deforing Beast. Serangan ini secara khusus menargetkan jiwa dan menghancurkan jantung. Pada saat ini, Kin Lai tidak bisa lagi melihat orang lain. Dia hanya merasa bahwa di sembilan neraka api penyucian yang mengerikan ini, hanya tubuhnya yang tidak lengkap yang sedang dirobek dan dimakan oleh setan dan hantu. Tidak. Ia berteriak histeris, mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak, ingin segera terbebas dari tempat mengerikan ini, ingin meninggalkan api penyucian yang tak berujung ini. Setan dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbunya dari darah yang mendidih dan tumpukan mayat, sambil tertawa buas dan ganas. Ia menjadi makanan lesat yang didambakan oleh para setan dan hantu di dunia jahat ini. Tidak, dia meraung marah, kesadarannya berangsur-angsur kabur saat dia semakin terpengaruh. Tepat saat dia hampir terjatuh sepenuhnya, seutas perasaan dingin perlahan muncul dari antara alisnya. Di dunia jahat yang tak berujung, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Sinar cahaya dingin itu tampaknya mampu memurnikan semua kejahatan dan menerangi semua kekotoran. Dunia yang penuh darah dan mayat serta setan yang tak terhitung jumlahnya ini tiba-tiba runtuh karena kemunculan sinar cahaya ini. Bagaikan cermin yang pecah, pemandangan yang mengerikan itu pun menjadi terfragmentasi. Pemandangan yang meresap jauh ke dalam pikiran dan jiwanya mencair bagaikan salju. Dia kembali ke dunia nyata. Dia akhirnya melihat orang-orang di sampingnya. Di lembah itu, hantu-hantu jahat dan menyeramkan melolong ke segala arah sambil menerkamnya satu demi satu. Liang Zhong dan para praktisi bela diri Aula Asura kegelapan melambaikan artefak roh mereka yang indah dan menciptakan lapisan perisai cahaya yang indah untuk menghalangi hantu jahat yang terbentuk dari pecahan jiwa binatang pemakan jiwa. Mereka benar-benar fokus, ekspresi mereka sangat serius. Gao Yu berteriak di sampingnya, ekspresinya berganti antara ganas dan ketakutan. Dia belum bisa lepas dari pengaruh kesadaran jahat binatang pemakan jiwa. Xie Jingxuan memejamkan mata dan memfokuskan energinya untuk merangsang api di dalam batu giyok. Api terus terbentuk dari batu giyok. Setelah api terbang keluar, mereka mendarat di jurang lainnya dan menyalakan batu terang ri, membentuk naga api baru. Saat ini, sudah ada tujuh naga api yang terbentuk di dalam lembah. Api yang menyala menerangi pilar-pilar batu di samping, menyebabkannya berubah menjadi merah terang. Pilar-pilar batu yang awalnya biasa saja, setelah dibakar oleh api, menampakkan banyak pola roh berwarna merah. Pola-pola roh ini beresonansi dengan api dan menjadi hidup, menyebabkan pilar-pilar batu tersebut tampak seperti terbakar perlahan. Formasi api 8 trigram ekstrim tampak terbentuk perlahan-lahan. 95. Jalur terobosan binatang pemakan jiwa baru saja dimulai, tetapi karena Xie Jingsuan mengaktifkan formasi api 8 trigram ekstrim, ia tidak punya pilihan selain berhenti. Semua pecahan jiwa yang hendak dimurnikan, bersama dengan raungan tubuh utamanya, terus-menerus mengembun di langit, berubah menjadi jiwa-jiwa jahat yang ganas dan penuh kekerasan. Jiwa-jiwa jahat itu tingginya beberapa meter, dan tubuh mereka hitam seperti tinta. Mereka membawa segala macam fluktuasi liar, menindas, dan brutal saat mereka terus-menerus menyerbu turun dari langit, ingin mencabik-cabik dan menelan sang penghasut. Xie Jingsuan memejamkan matanya, masih memusatkan kekuatan JG-nya untuk menyalakan riopsidian di jurang lainnya, tidak terpengaruh oleh jiwa-jiwa jahat yang turun dari langit. Namun, Liang Zhong, Ban Hong, dan para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ekspresi mereka serius saat mereka melepaskan energi roh mereka dengan sekuat tenaga, membentuk berbagai macam perisai cahaya berwarna-warni. Mereka membentuk garis pertahanan yang rapat dan kedap udara untuk menghentikan jiwa-jiwa jahat menyusup. Bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh. Ekspresi Gao Yu tampak buas saat dia tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi kegilaan dan kekejaman, dan sekelompok hantu berkumpul dan muncul di cincin berwajah ogre miliknya. Dia tiba-tiba menyerang Ban Hong, yang paling dekat dengannya. Suara mendesing. Sebuah sungai abu-abu yang terbentuk oleh hantu-hantu abu-abu terbang keluar dari telapak tangannya dan mengalir langsung menuju dada Ban Hong. Ban Hong, yang mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan ular roh ungu dan membentuk garis pertahanan cahaya roh ungu, memasang ekspresi dingin saat dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menghancurkan sungai abu-abu yang menyebalkan itu. Jika Ban Hong dari alam manifestasi menyerang tanpa mempertimbangkan besarnya kekuatannya, bahkan jika Gao Yu tidak mati, dia akan langsung terluka parah. Jangan serahkan padaku. Kin Lai berteriak kaget. Tanpa menunggu Ban Hong benar-benar menyerang, dia buru-buru menghalangi di depannya dan mengayunkan patung kayu di tangan kirinya. Petir biru melesat keluar seperti jarum, menghalangi sungai abu-abu yang mengalir deras ke dada Ban Hong. Saat para hantu menyentuh petir yang menyala-nyala itu, mereka menjerit dan mundur. Mereka menyusut kembali menjadi cincin berwajah ogre di jari Gao Yu. Gao Yu terbangun. Kin Lai melangkah maju, dan kilat biru menyambar dari ujung jarinya, menghilang di belakang leher Gao Yu. Tubuh Gao Yu bergetar seperti tersambar petir. Kekosongan di matanya perlahan memudar, dan dia perlahan-lahan terbangun. Beberapa detik kemudian, Gao Yu benar-benar terbangun. Dia mengangguk ringan ke arah Kin Lai dan tiba-tiba duduk lagi. Dia fokus pada penyesuaian kondisi pikirannya. Roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu tidak dapat menembus pertahanan perisai cahaya, tetapi kesadaran roh jahat yang mereka kumpulkan tidak terpengaruh oleh pertahanan perisai cahaya. Liang Zhong menyela pada saat yang tepat. Garis pertahanan kita tidak akan mampu menghentikan invasi dewa JG, jadi kalian berdua harus lebih berhati-hati. Kita tidak ingin dikendalikan oleh kesadaran jahatnya dan malah menyerang kita. Artefak roh yang disebut Liang Zhong sebagai bulan Qian melayang di atas kepala semua orang seperti bulan Sabit Qian, melepaskan cahaya Qian berkabut. Cahaya hijau beriak seperti ombak laut, menyebar lapis demi lapis dan mengembun menjadi perisai cahaya hijau. Itu juga merupakan perisai cahaya terluar. Keberadaan Qian Serenasil, itu seperti lapisan es hijau yang membungkus semua orang di dalamnya. Satu demi satu, jiwa-jiwa buas menghantam penghalang, menyebabkan suara ledakan keras terdengar, tetapi mereka tidak dapat menerobosnya. Di bawah sampul hijau ada sebuah lingkaran. Ban Hong bertugas menjaga penghalang cahaya ungu yang dipadatkan oleh ular roh ungu. Lebih jauh ke bawah, terdapat dua lapis penghalang cahaya, berwarna biru es dan hijau tua, yang terbentuk dari upaya gabungan para praktisi bela diri Aula Asura gelap lainnya. Pada saat ini, Liang Zhong, Ban Hong, dan para praktisi bela diri Aula Asura gelap lainnya semuanya bersinar dengan cahaya. Mereka terus-menerus mengaktifkan energi roh di lautan roh dan tian mereka, menggunakan artefak roh untuk memperkuat dan melepaskannya, terus-menerus menyediakan energi bagi perisai cahaya tersebut. Energi roh kita hanya bisa berperan defensif, tidak bisa melukai jiwa-jiwa buas tersebut. Liang Zhong mengerutkan kening, jiwa-jiwa liar ini berevolusi dari pecahan-pecahan jiwa binatang pemakan jiwa yang tidak dapat dipengaruhi oleh bilah-bilah tajam, pedang, dan tusukan biasa. Perisai energi spiritual hanya bisa menghentikannya agar tidak cepat menembus. Hanya kobaran api dan guntur serta kilat yang dahsyat yang menjadi musuh bebuyutannya. Ketika dia berbicara, suara amukan tubuh utama binatang pemakan jiwa di dalam gua itu semakin lama semakin keras. Pilar-pilar batu di dalam lembah bergetar hebat, dan aura mengerikan berangsur-angsur menyebar bersamaan dengan meluapnya aura dingin di dalam gua. Tidak bagus, tubuh utamanya keluar. Ekspresi Liang Zhong berubah. Qin Lai dan yang lainnya juga menjadi gugup. Kalian terus gunakan perisai kalian untuk bertahan melawan serangan nona muda, aku akan mengurus tubuh utamanya. Ekspresi Liang Zhong menegang, dan setelah memperingatkan semua orang, dia tiba-tiba berjalan keluar dari lapisan perisai cahaya. Saat dia keluar, langit yang dipenuhi jiwa-jiwa buas menjadi gila dan menyerangnya. Suaranya pelan. Bulan sabit berwarna biru kehijauan yang mengambang di atas kepala Liang Zhong segera bersinar terang, dan sinar petir dingin berwarna biru kehijauan melesat ke segala arah, bersinar dengan cahaya pelangi. Semua jiwa buas yang menyerbu tampaknya telah tenggelam ke dalam rawa, dan mereka melolong aneh di bawah penerangan cahaya pelangi cian. Liang Zhong tidak memandang ke arah jiwa-jiwa buas itu, dan matanya menatap lurus ke arah gua yang memancarkan udara dingin, dengan cepat mendekatinya. Tuan Liang berhati-hati terhadap teriakan Ban Hong. Mengaum. Seekor binatang buas aneh yang tingginya 5-6 meter dan panjang lebih dari 10 meter tiba-tiba melompat keluar dari gua sambil meraum marah. Binatang pemakan jiwa yang kabur dari medan perang neter ini sekilas tampak seperti kodok raksasa. Tubuhnya yang berwarna coklat gelap ditutupi kerutan dalam, dan di kerutan itu ada benjolan seukuran kepalan tangan yang jelek. Saat tubuhnya menghembuskan napas, benjolan-benjolan itu membengkak, menghirup dan menghembuskan udara hitam pekat. Tiga mata hijau seukuran kepala seseorang tersusun dalam bentuk segitiga di atas kepala mengerikan yang menyerupai tumor, dan masing-masing memperlihatkan tatapan dingin, menyeramkan, dan jahat. Ia membuka mulutnya dan meraung, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti pedang lebar, dipenuhi cahaya dingin, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Saat binatang pemakan jiwa berbentuk katak itu keluar, ketiga matanya yang dingin dan menyeramkan secara bersamaan melihat ke arah si Ejing Suan, dan segera menyerbu. Anda tidak bisa pergi kemanapun. Wajah Liang Zhong dingin, dan dia mengarahkan jarinya ke bulan biru. Bulan biru itu tiba-tiba berubah, dan malah membesar lagi, menjadi seukuran batu kilangan. Wus-wus-wus. Tepi bulan sabit Cian yang berputar itu tajam, dan memancarkan sinar cahaya bagai pedang saat menghantam kepala binatang pemakan jiwa. Binatang pemakan jiwa itu sangat marah, dan benjolan-benjolan jelek di tubuhnya membengkak. Tiba-tiba, seperti anak panah air, mereka menyemburkan garis-garis air hijau. Setiap aliran air memiliki bau amis, seolah-olah mengandung racun yang mematikan. Bulan berwarna Cian terkena panah air berwarna hijau, dan ternoda oleh racun hijau. Cahaya Cian tiba-tiba meredup. Wajah Liang Zong tampak serius, dan pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi biru kehijauan. Gugusan cahaya biru kehijauan muncul dari tubuhnya, dan langsung menyatu dengan cahaya bulan biru kehijauan. Kemegahan bulan biru kehijauan bersinar kembali. Qin Lai dan yang lainnya semua terfokus pada pertarungan antara Liang Zong dan tubuh utama binatang pemakan jiwa. Kemudian, gendang telinga mereka tiba-tiba bergemuruh, dan ketika mereka mendongak, mereka menemukan bahwa jiwa-jiwa jahat itu dengan gila-gilaan menyerang perisai cahaya. Jangan lihat aku, lindungi nona muda dengan sekuat tenaga. Liang Zong berteriak dari samping. Sebelum subjiwa diambil, tubuh utama binatang pemakan jiwa sangat lemah, dan aku mampu mengatasinya sepenuhnya. Kalian semua hanya perlu melindungi nona muda, dan memastikan bahwa dia tidak diserbu oleh jiwa-jiwa jahat dari binatang pemakan jiwa sebelum formasi tersebut diaktifkan sepenuhnya. Ban Hong mengerti dan bersikap serius. Semua orang, fokuskan energi kalian pada perisai di atas kepala kalian. Bahkan jika kalian mati, jangan biarkan roh jahat masuk. Para jenderal Dark Asura Hall menanggapi serempak. Di sana, cepatlah ke sana. Itu Dark Asura Hall, itu orang-orang Dark Asura Hall. Kami akhirnya lolos dari kejaran gerombolan binatang roh. Semua orang, cepat lihat ke sana. Binatang roh macam apa itu? Pada saat ini, suara kejutan datang dari pinggiran lembah. Suara langkah kaki yang berantakan juga terdengar perlahan. Kin Lai dan Gao Yu adalah yang paling santai. Ketika keduanya melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa Nanuo dari Sekte Bulan Air, Siongba dari Asosiasi Api Merah, dan yang lainnya diam-diam mendekat. Bahkan lebih jauh lagi, Yan Zikian dari Sateret Ice Manor, Tuze dari Nebula Pavilion, dan yang lainnya juga mendekat dari arah lain. Kebanyakan dari orang-orang ini mengalami berbagai tingkat cedera di tubuh mereka, dan banyak dari mereka yang putus asa. Nanuo dan yang lainnya dari Sekte Bulan Air memiliki ekspresi pucat, dan mata mereka redup. Seolah-olah mereka masih belum keluar dari kesedihan karena kehilangan saudara perempuan mereka. Setelah mereka tiba, ketika mereka melihat situasi di lembah, mereka semua terkejut, dan secara tidak sadar berencana untuk mendekat. Kalian semua tidak diperbolehkan memasuki lembah. Ban Hong segera berteriak untuk menghentikan mereka. Pinggiran lembah juga merupakan wilayah Bis Devoring Sol, dan keberadaannya mencegah gerombolan binatang roh lainnya masuk. Pergilah ke posisi unikon kita, itu adalah zona aman, dan tidak ada gerombolan binatang roh yang berani datang. Di seberang lembah, Liang Zhong tidak lupa memperingatkan mereka dengan tegas saat melawan tubuh utama binatang pemakan jiwa. Pada saat ini, formasi api 8 trigram ekstrim di dalam lembah tampaknya telah diaktifkan. Di dalam lembah berbentuk mangkuk, pilar-pilar batu di pinggirannya berwarna merah seperti besi solder, dan mereka bahkan melepaskan api yang terhubung ke setiap selokan, terjalin menjadi jaring api raksasa di atas lembah. Adanya jaring api raksasa itu tak hanya menghalangi pecahan jiwa binatang pemakan jiwa untuk kabur dan menjebak kesadarannya yang dingin dan jahat, namun juga dapat membakar abis emosi-emosi yang menindas, menindas, dan jahat yang dapat membuat orang menjadi gila. Selama Nanuo, Xiong Ba, dan yang lainnya tidak memasuki lembah, jaring api raksasa yang terjalin akan mencegah kesadaran jahat binatang pemakan jiwa meninggalkan lembah sepenuhnya, dan tidak akan bisa dengan cepat menyerang jiwa mereka. Namun, saat mereka tidak patuh dan melangkah masuk ke lembah, kemungkinan besar pikiran jahat di lubuk hati mereka akan segera bangkit oleh fluktuasi negatif, dan mereka akan terpengaruh oleh binatang pemakan jiwa. Seperti Gao Yu, mereka akan kehilangan diri mereka sendiri dan berubah menjadi binatang buas yang menerkam rekan-rekan mereka. Ini akan menyebabkan situasi di dalam lembah berubah terlalu banyak. Kami tidak akan masuk. Nanuo adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Dia membawa saudara perempuannya ke tempat para unikon berada, dan dengan cemberut yang dalam, dia melihat aktivitas besar di dalam lembah dari jauh. Dia melihat jiwa-jiwa jahat menyerang perisai cahaya yang dibangun Ban Hong dan yang lainnya, dan dia melihat Liang Song dan tubuh utama binatang pemakan jiwa bertarung dengan sengit. Dia bergumam, hanya orang bodoh yang akan masuk dan mati. Tuze juga datang. Dia, Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya semuanya berlumuran darah kering. Tidak diketahui apakah noda darah itu berasal darinya atau dari binatang buas yang telah dibunuhnya. Kinlai, kamu baik-baik saja. Tanyanya. Tentu saja aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan kalian? Kinlai bertanya sebagai tanggapan. Tuze menyeringai lebar. Kami semua terluka parah, tetapi tidak ada yang meninggal. Kami semua hidup dan sehat. Lihat, tidak ada satupun dari kami yang hilang. Ketika dia mengatakan hal ini, Nanuo dan yang lainnya dari Sekte Bulan Air, Siongba dari Asosiasi Api Merah Tua, dan Yan Zikian dari Istana Es hancur semuanya memasang ekspresi tidak wajar. Huff. Wajah Yan Zikian dingin. Hiks-hiks. Seorang gadis dari Sekte Water Moon tak kuasa menahan tangisnya saat teringat pada saudara perempuannya yang telah meninggal. 96. Di dalam lembah, formasi api 8 trigram ekstrim secara bertahap terbentuk saat jurang terbakar menjadi naga berapi. Pada saat ini, pilar-pilar batu di lapisan luar lembah terbakar merah tua, dan garis-garis api beterbangan keluar, terhubung dengan cahaya api yang dibentuk oleh rioksidian di dalam jurang, membentuk jaring api raksasa yang menutup langit di atas lembah. Suhu di dalam lembah itu sangat tinggi sehingga hampir tak tertahankan. Semua orang berkeringat deras. Untungnya, tempat yang dipilih Xie Jing Suan tampaknya menjadi pusat formasi api 8 trigram ekstrim. Api yang berkobar dan jaring api yang saling terkait tidak melewati area ini. Kin Lai dan yang lainnya berdiri di sana. Tidak ada api yang menyerang mereka, dan mereka hanya harus menahan suhu tinggi di dalam lembah. Di atas kepala mereka, jiwa-jiwa jahat yang besar itu tampaknya mengeluarkan teriakan melengking seakan-akan mereka tidak sanggup menahan panasnya api. Kin Lai mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa api yang tersegel di dalam batu giok di tangan Xie Jing Suan tampak seperti setetes darah merah tua. Darah itu membentuk bentuk seekor burung kecil. Ketika bola api terbang keluar karena energi rohnya, darah berbentuk burung itu akan menyusut sedikit. Darah itu seharusnya setetes darah dari burung vermilion. Gao Yu tiba-tiba berkata. Kin Lai terkejut. Kau tahu. Gao Yu mengangguk sedikit. Burung vermilion lahir sebagai binatang roh tingkat 7. Seiring pertumbuhan dan kekuatannya meningkat, burung vermilion dapat terus berkembang. Burung vermilion adalah binatang roh api yang paling menakutkan, dan darahnya adalah sumber api terkuat. Ia dapat menyalakan panas dari kristal atribut api apapun. Melihat perubahan ekspresi Kin Lai, Gao Yu berkata. Setetes darah burung vermilion, jika benar-benar terbakar, dapat menguapkan seluruh kolam. Darah itu juga tak ternilai harganya. Bagi praktisi bela diri yang mengolah seni roh api, darah burung vermilion adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Binatang roh legendaris seperti burung vermilion sangat sulit ditemui oleh orang biasa. Benua di bawah kaki kita mungkin tidak ada. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kin Lai terkejut. Mengangguk pada cincin berwajah ogre di tangannya, Gao Yu berkata dengan suara rendah, Ia memberitahuku. Sejak saya mulai mengolah catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, saya menemukan bahwa ada beberapa fragment memori yang tersebar di dalamnya. Ketika saya menggunakannya untuk mengolah, saya terkadang dapat menyatu dengan beberapa fragment memori dan memperoleh informasi yang bahkan tidak dapat saya bayangkan. Jadi begitulah adanya. Kin Lai menatap cincin itu dengan heran, lalu menoleh untuk melihat batu giok di tangan Xie Jing Suan, melihat darah burung vermilion di batu giok itu. Tidak heran dia harus memusatkan semua kekuatannya. Itu digunakan untuk menyalakan api di dalam batu giok dan menyalakan batu obsidian ri. Ia terlahir sebagai binatang roh tingkat tujuh, setara dengan burung vermilion alam nirvana. Hanya memikirkan darahnya saja sudah mengerikan. Bam! Jiwa jahat bertabrakan dengan perisai cahaya ungu, dan tubuh Ban Hong bergoyang untuk pertama kalinya. Wajahnya juga pucat. Tuan Ban Hong! Apa kabar tuanku? Yang mulia! Para jenderal lain di Dark Asura Hall segera merasakan kejanggalan Ban Hong dan buru-buru berseru dengan suara pelan. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Ban Hong. Ia menyekainya dengan santai, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, Aku baik-baik saja. Tapi saya tidak bisa melindungi daerah ini seratus persen. Aku mungkin tidak akan mampu menahan semua serangan roh-roh jahat itu. Kalian semua, besiaplah untuk melindungiku. Semua orang berteriak serempak. Kin Lai mendongak. Ekspresi di matanya berubah. Jiwa-jiwa yang jahat itu kembali menyatu. Awalnya, ada puluhan jiwa jahat di langit di atas mereka. Jiwa-jiwa jahat itu terus-menerus menyerang perisai cahaya. Jiwa-jiwa keji itu terus-menerus menyerang perisai cahaya, terus-menerus menghabiskan kekuatan Liang Zhong dan Ban Hong. Saat ini, di antara puluhan jiwa yang keji, sebagian dari mereka berhenti menyerang dan malah berkumpul bersama, seolah-olah mereka akan membentuk jiwa jahat yang lebih besar. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, lalu wajah mereka menjadi muram. Mereka menyadari bahwa serangan berikutnya akan lebih mengerikan. Di sisi lain, Liang Zhong, yang tampak sangat kecil dibandingkan dengan tubuh binatang pemakan jiwa, mengendalikan bulan biru dan juga bertarung sengit dengannya. Binatang pemakan jiwa itu seperti gunung kecil daging. Pergerakannya tidak terlalu nyaman, terutama setelah jurang api di lembah itu dinyalakan satu demi satu, menyisakan semakin sedikit ruang baginya untuk bergerak. Di bawah kobaran api yang berkobar, lapisan minyak aneh mengalir keluar dari kerutan di permukaan kulit binatang pemakan jiwa. Minyak itu seperti lapisan membran yang melindungi tubuhnya. Saat bulan biru berputar, ia membawa serta sinar pedang cahaya biru. Pedang cahaya itu semuanya sangat tajam. Namun, saat mereka menusuk tubuh binatang pemakan jiwa, mereka terhalang oleh lapisan minyak itu. Kekuatan cahaya pedang yang tampak tajam dan menakutkan itu justru berkurang lebih dari setengahnya. Setelah bertarung cukup lama, tubuh binatang pemakan jiwa tidak memiliki satu pun luka. Sebaliknya, bahu Liang Zhong ternoda oleh racun hijau dan sudah mulai membusuk. Kalau saja bukan karena kobaran api di lembah yang menekan binatang pemakan jiwa, Liang Zhong mungkin akan lebih menderita lagi. Situasi di dalam lembah tidak optimis. Di luar lembah, di area tempat para unikon berada, para junior dari Crimson Flame Association, Water Moonsake, Nebula Pavilion, dan Sateret Ice Manor berkumpul bersama dan menyaksikan aktivitas di dalam lembah dengan takjub. Tuan muda, Kin Lai tampaknya telah berbicara dengan Departemen Dalam Negeri Aula Asura kegelapan. Di arah Sateret Ice Manor, ekspresi seorang praktisi bela diri Sateret Ice Manor tampak dingin. Apakah kita benar-benar tidak akan bertindak? Lengan kiri Yan Zikian terbungkus kain kasa tebal, dan darah merembes keluar dari kain kasa itu. Tatapan matanya yang penuh kebencian tertuju pada tubuh Kin Lai. Kin Lai harus mati. Melihat situasi saat ini, orang-orang dari Departemen Dalam Negeri mungkin tidak dapat membunuh binatang aneh ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, apa yang harus kita lakukan? Feng Kai bertanya dengan suara rendah. Ekspresinya juga dingin, dan dia membenci Kin Lai sampai ke tulang. Yan Zikian merendahkan suaranya. Begitu kita menyadari bahwa Departemen Dalam Negeri tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan menemukan kesempatan, kita akan bertindak diam-diam. Tuan Muda, apakah Anda tidak takut Departemen Dalam Negeri akan menyelidiki di masa mendatang? Orang lain bertanya dengan lembut. Pendukung Sateret Ice Manor kita punya dendam dengan Departemen Dalam Negeri. Kalau para petinggi tahu kita bisa mengganggu misi Departemen Dalam Negeri, mereka mungkin akan memberi kita hadiah. Demi menenangkan semua orang, Yan Zikian merahasiakan pertikaian internal itu. Departemen Dalam Negeri adalah orang-orang dari Kepala Balai Agung, dan pendukung kita adalah pesaing terkuat Kepala Balai Agung berikutnya. Ketika dia mengatakan ini, bahkan mata para praktisi bela diri Sateret Ice Manor, termasuk Feng Kai, berbinar. Ketika mereka melihat ke arah Departemen Dalam Negeri lagi, mereka tampaknya tidak memiliki rasa hormat. Di sisi lain, Tuze datang di samping Nanuo dan yang lainnya dari Sekte Bulan Air. Dia menatap gadis yang menangis terseduh-seduh dan mendesah pelan. Dia berkata, Maaf, aku tidak bermaksud mengungkit kenangan sedihmu. Aku hanya ingin membuat saudara-saudara di dalam merasa tenang. Maafkan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Nanuo mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah gadis yang menangis terseduh-seduh itu. Dia berteriak, Menangislah, menangislah, menangislah. Apa gunanya menangis? Bisakah mereka ditangisi kembali olehmu? Sekarang jam berapa, dan kau masih punya tenaga untuk menangis. Tunggu sampai kau kembali ke kota Water Moon dalam keadaan hidup. Kau boleh menangis selama yang kau mau, tetapi sekarang, hajar aku habis-habisan. Setelah dibentak, gadis itu segera berhenti menangis dan berdiri di sana dengan takut-takut, tidak berani berbicara. Kami memiliki tiga saudara perempuan yang dipisahkan oleh binatang buas. Alis Nanuo berkerut dalam. Melihat pergerakan di dalam lembah, dia berkata dengan tenang, Saya harap pertempuran antara kita dan binatang buas dari pegunungan Arktik dapat segera berakhir. Jika tidak, korban kita akan bertambah, dan lebih banyak rekan akan mati. Saat mereka tiba, Nanuo dan gadis-gadis itu masih bersemangat, seperti burung yang dilepaskan. Pada awalnya, mereka selalu berinisiatif di pinggiran hutan batu. Mereka adalah orang-orang yang membunuh binatang buas, dan mereka sendiri tidak pernah menderita korban. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa suatu hari, mereka juga akan mati. Sekarang setelah mereka melihat rekan-rekan mereka dicabik-cabik oleh binatang buas di depan mata mereka, mereka memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang pertempuran melawan binatang buas ini. Pandangan mereka juga telah banyak berubah. Seharusnya tidak berlangsung lama. Lagi pula, jumlah makhluk roh yang mati juga sangat tinggi. Kata Tuzi. Pavilion Nebula Anda memiliki dua orang yang menarik perhatian Departemen Urusan Internal Aula Asura kegelapan. Men, saya ucapkan selamat. Nanuo memandang Kinlai dan Gau Yu di dalam lembah dan tiba-tiba berkata. Itu mungkin bukan hal yang baik. Tuzi tersenyum pahit. Tepat saat dia selesai berbicara, di dalam lembah, Ban Hong memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berkata, Perisai cahayaku telah hancur. Kalian bertahanlah. Kinlai, Gau Yu, jika kalian punya cara, gunakan segera dan bantu tuanku bertahan selama tiga menit lagi. Tiga menit saja sudah cukup. Menjelang akhir, seluruh tubuh Ban Hong bergetar ketika darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Wah! Makhluk baru yang terbentuk dari belasan jiwa jahat itu meraung. Ia memiliki kepala iblis dan tubuh naga ganas. Saat ini, ia menyerang perisai cahaya dengan ganas, menyebabkan perisai cahaya ungu yang dibentuk oleh ular roh ungu itu hancur berkeping-keping menjadi bintik-bintik cahaya ungu yang berhamburan dan runtuh, kehilangan fungsi pertahanannya sepenuhnya. Di bawah perisai cahaya ungu, lapisan perisai cahaya lainnya juga runtuh karena serangannya. Para jenderal Dark Asura Hall lainnya duduk bersila saat ini. Cahaya memancar dari tubuh mereka, dan kulit beberapa dari mereka terbelah saat butiran darah merembes keluar dari kulit mereka. Penampilan mereka amat menyedihkan. Qin Lai, apakah kau punya cara untuk menarik turun petir surgawi dari kedalaman surga ke-9? Liang Zhong tiba-tiba berteriak dari samping. Petir dan kilat adalah kutukan bagi jiwa-jiwa jahat dan jauh lebih merusak daripada api. Jika kau bisa melakukan apa yang kau lakukan sebelumnya dan memicu petir surgawi untuk menghantam jembatan batu, kau bisa langsung melukai jiwa jahat itu dan memadamkan apinya yang ganas. Qin Lai, kalau kau punya cara, cepatlah. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Ban Hong berteriak. Pu Chi, seorang jenderal Dark Asura Hall di sampingnya tiba-tiba memuntahkan setegup darah segar. Cahaya di matanya dengan cepat memudar saat ia jatuh lemas ke tanah dan meninggal. Tuan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak orang lain, seolah-olah dia telah merangsang potensi hidupnya, cahaya biru dingin melesat keluar dari tubuhnya seperti awan dan menyatu dengan perisai cahaya di atas kepalanya. Ketika cahaya biru dingin terakhir keluar dari tubuhnya, tidak ada jejak kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya. Dia pingsan dengan mata terbuka lebar. Dua menit? Hanya dua menit lagi. Tunggu, tunggu dua menit lagi. Ban Hong berteriak histeris dengan ekspresi gila. Untean-untean kecil cahaya ungu dikumpulkannya dengan susah payah, ingin mengembun menjadi ular roh ungu sekali lagi. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat dia mengerahkan, dia tetap tidak bisa benar-benar membentuk ular roh itu. Dia sudah putus asa. Qin Lai, entah itu mungkin atau tidak, kamu tetap harus mencobanya. Liang Zhong berkata dengan marah. Qin Lai terguncang keras. Dia tiba-tiba menutup matanya dan segera duduk. Dia mulai mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dengan seluruh kekuatannya. 97. Saat seberkas kesadaran memasuki lautan roh dan tiannya, Qin Lai tiba-tiba membeku. Ia menemukan bahwa pusaran air di lautan roh dan tiannya telah berhenti berputar di suatu titik. Sekalipun dia menyalurkan tenaga roh dan menghimpun kekuatan, pusaran air dalam lautan roh dan tiannya tetap tidak bergerak. Dia terdiam sejenak dan mengamati dengan saksama. Dia menemukan bahwa energi spiritual di lautan spiritual dan tiannya tampaknya telah berkurang banyak. Awan roh yang menggantung di atas lautan roh awalnya ada di mana-mana, tipis dan menyebar. Sekarang mereka tersebar dalam kelompok-kelompok, tetapi mereka tebal dan padat. Bukan berarti energi rohnya berkurang, melainkan menjadi murni dan pekat, dari tersebar menjadi pekat. Seolah-olah telah dimurnikan sepenuhnya oleh pusaran air. Boom-boom-boom. Pembasmian petir surgawi mulai beredar. Lautan roh dan tiannya tidak berubah, tetapi tulang-tulang di seluruh tubuhnya bergemuruh karena guntur. Benang-benang listrik halus terbang keluar dari meridiannya seperti percikan, mengalir cepat di sepanjang otot dan pembuluh darahnya, dan berkumpul ke arah lautan roh dan tiannya. Pikiran Qin Lai bergetar. Sejak ia mulai berkultivasi pemusnahan guntur surgawi, energi guntur yang tersembunyi di meridian, tulang, dan dagingnya tidak pernah bergerak menuju lautan roh dan tiannya dengan sendirinya. Energi guntur dan energi roh di lautan roh dan tiannya selalu terpisah dengan jelas, dan keduanya biasanya tidak akan bertemu. Hanya ketika ia sedang bertarung dengan orang lain, ketika energi rohnya mengalir keluar dari lautan rohnya, sedikit energi guntur akan dilepaskan dan berkumpul dengan energi rohnya, sehingga energi rohnya dapat menahan energi guntur dan meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam keadaan normal, energi guntur pasti tidak akan menyatu ke dalam lautan rohnya dengan sendirinya. Ada yang salah. Qin Lai menegang, dan saat dia hendak memfokuskan pikirannya untuk mengendalikannya, dia mendapati bahwa pikirannya juga bergemuruh. Seluruh tubuhnya tampaknya telah menjadi sumber guntur, bergetar hebat. Energi guntur di tubuhnya benar-benar lepas dari kendalinya pada saat ini, dan menjadi ganas dan bergejolak. Mereka semua bergegas menuju lautan roh dan tiannya. Saat energi guntur pertama yang ganas dan mendominasi memasuki lautan roh dan tiannya, pikirannya tiba-tiba terguncang, dan dia langsung kehilangan dirinya sendiri. Semua kesadaran, kesadaran, dan pikirannya tampaknya ditarik dengan paksa ke dalam dunia kecil di dalam dan tiannya, mengalir di sepanjang aliran guntur dan melonjak di lautan roh dan tiannya. Dia tersesat dan matanya terpejam. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak dapat mengendalikan diri. Pada saat ini, jiwa jahat raksasa yang terbentuk dari pecahan jiwa binatang pemakan jiwa meraung di dalam jaring api raksasa, dan dengan ganas menyerang penghalang cahaya yang dibentuk oleh Jendral Aula Asura kegelapan. Bam! Itu adalah perisai biru es. Tiba-tiba benda itu hancur dan cahaya biru memancar keluar. Kedua Jendral Dark Asura Hall itu langsung memuntahkan darah. Mata mereka yang merah padam kehilangan kekuatannya. Kin Lai, Gao Yu, apakah kalian punya ide? Kalau ada, cepatlah dan bertindak. Ban Hong raung, tetapi sayangnya, suaranya sangat serak dan rendah. Dia sudah putus asa dan bahkan tidak punya kekuatan untuk berteriak. Di ujung jarinya, ular roh ungu berukuran saku mencoba mengembun, tetapi tidak dapat terbentuk. Jejak darah mengalir tak terkendali dari lubang hidung, telinga, dan mata Ban Hong. Ekspresinya sedih, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Pada saat ini, Liang Zhong diserang habis-habisan oleh binatang pemakan jiwa. Cahaya bulan biru berangsur-angsur meredup. Ada juga beberapa luka yang membusuk karena bisa ular itu. Liang Zhong tidak bisa memberikan bantuan apapun di sini. Di luar lembah, Siong Ba dari Crimson Flame Association, Nanuo dari Sekte Bulan Air, Tuze dari Pavilion Nebula, Zuokian, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka semua takut dengan bahaya di dalam lembah. Mereka tanpa sadar bergerak mendekati lembah, mencoba mencari cara untuk mengulurkan tangan membantu dan menolong Liang Zhong Sen Asura Hall melawan binatang pemakan jiwa. Kalian semua berhenti, jangan membuat kami semakin kesulitan. Tubuh Liang Zhong terlempar keluar. Di udara, tubuhnya terbakar oleh sinar api, dan rambutnya pun terbakar. Dia melihat kegentaran di wajah Tyron Bear, Tuze, Nanuo, dan yang lainnya, dan melihat pikiran mereka. Dia buru-buru mencaci maki mereka dengan sekuat tenaga, tidak membiarkan mereka melangkah satu langkah pun ke dalam lembah. Langkah kaki Nanuo dan Tyron Bear terhenti karena teriakannya. Wajah mereka menjadi semakin cemas, dan hati mereka menjadi semakin gelisah. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa saat ini adalah saat yang paling mendesak. Selama pihak Liang Zhong atau Xie Jing Xuan tidak dapat bertahan, orang-orang di Aula Asura kegelapan akan jatuh ke dalam keadaan pasif yang besar. Terutama pihak Xie Jing Xuan. Dia, yang telah mengaktifkan darah burung Vermillion dengan sekuat tenaga, berada dalam kondisi yang sama sekali tidak berdaya. Jiwa jahat itu liar dan haus darah, dan telah menghancurkan lapisan perisai cahaya pertahanan. Selama jiwa jahat itu maju selangkah lebih jauh dan terus menghancurkan perisai cahaya hijau tua, ia akan mampu menyerang kepala Xie Jing Xuan tanpa halangan apapun. Ia kemudian akan mampu melukai Xie Jing Xuan dengan parah, dan bahkan membunuhnya dalam satu pukulan. Setelah Xie Jing Xuan meninggal, tidak ada seorang pun yang dapat terus menambah kekuatan pada formasi api 8 trigram ekstrim. Tidak akan ada cara untuk memurnikan binatang pemakan jiwa, dan mereka tidak akan dapat menghentikan binatang pemakan jiwa untuk menerobos. Operasi pemusnahan yang direncanakan JG dengan susah payah akan sia-sia, dan mereka akan langsung menanggung akibat kegagalan yang pahit. Adapun binatang pemakan jiwa yang berhasil menerobos, dengan tingkat kekejamannya yang keempat, ia dapat membantai semua praktisi bela diri di dalam hutan batu. Bahkan kota Icestone, kota Watermoon, dan kota Crimson Flame harus menanggung akibat pahit dari kegagalan mereka, dan mereka akan berakhir dengan nasib kejam berupa pemusnahan. Qin Lai Qin Lai Ban Hong dan Gao Yu menatap Qin Lai dan berteriak keras, berharap bahwa pada saat ini, Qin Lai akan mampu menarik guntur surgawi untuk turun dan menyelesaikan krisis turunnya jiwa jahat itu. Sayangnya, Qin Lai tampaknya tidak dapat mendengar mereka dan tidak mengetahui harapan mereka. Dia hanya menutup matanya rapat-rapat, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Tidak ada guntur di sembilan langit, dan tidak ada kilat di tubuh Qin Lai. Semuanya normal. Ban Hong dan para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall perlahan-lahan putus asa, dan mereka kehilangan kepercayaan pada Qin Lai. Mata mereka meredup, seolah-olah mereka tahu bahwa operasi itu akan gagal. Wus-wus-wus-wus-wus. Di atas kepala semua orang, seluruh pecahan jiwa binatang pemakan jiwa berkumpul bersama, membentuk jiwa keji yang mengerikan yang tingginya puluhan meter. Jiwa jahat ini mengumpulkan kekuatan dari semua pecahan jiwa, dan melepaskan tekanan yang sangat mengerikan. Perisai cahaya hijau gelap terakhir benar-benar meledak secara langsung. Xie Jing Suan tiba-tiba berada dalam kondisi tidak berdaya. Kelopak matanya yang tadinya tertutup rapat, ikut bergetar, seakan-akan dia merasakan tekanan mengerikan dari langit. Ban Hong berteriak dengan suara serak, bahwa hantuanku tidak kompeten. Mengaum. Jiwa jahat yang sangat besar yang telah mengembun menjadi satu kepala tiba-tiba menerkam turun dari langit, ingin menghancurkan semua masalah dalam satu serangan, ingin menghancurkan semua orang, termasuk Xie Jing Suan. Fluktuasi aneh muncul dari tubuh Xie Jing Suan, dan kelopak matanya di balik topeng iblis bergetar lebih hebat lagi. Dia tampak berusaha keras untuk bangun. Tetapi dia tidak tahu kesulitan apa yang dihadapinya, dan walaupun dia berusaha keras untuk melepaskan diri, dia tampaknya tidak mampu melakukannya. Jiwa jahat itu tampaknya membawa awan hitam tebal. Ia ingin turun dengan ledakan keras, ingin menghancurkan semua ancaman. Ban Hong memejamkan matanya karena putus asa, dan para praktisi bela diri di Dark Asura Hall semuanya menundukkan kepala, tidak berani melihat. Eh! Pada saat ini, Gao Yu berteriak kaget, dan fluktuasi tiba-tiba datang dari cincin berwajah ogre di tangannya. Di saat berikutnya, catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka yang telah susah payah diolah Gao Yu selama bertahun-tahun, dan seluruh energi roh dingin di dalam tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi cincin berwajah ogre. Suaranya pelan. Gumpalan aura hitam pekat seperti tinta menyebar dari tubuhnya. Aura seperti tinta membubung ke langit dari tubuhnya, dan perlahan berkumpul di atas kepala Gao Yu, membentuk bayangan raksasa yang kabur. Tubuh bayangan itu seperti gunung, dan memiliki dua tanduk melengkung besar di kepalanya. Ia juga memiliki sepasang sayap hitam pekat yang dapat menutupi langit dan bumi. Bayangan itu kabur, dan wujud aslinya tidak terlihat. Namun, saat terbentuk, aura mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyelimuti bumi, memenuhi seluruh langit dan bumi. Aura ini sangat jahat dan jahat. Itu seperti iblis raksasa dari kedalaman sembilan neraka. Ia telah terbebas dari belenggu yang tak berujung dan turun ke bagian dunia ini. Di dalam lembah, di luar lembah, selama ada jiwa, semua makhluk cerdas. Mereka semua merasakan seluruh jiwa mereka bergetar. Satu persatu, makhluk roh pegunungan arktik bersujud di lapisan luar. Tubuh mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka menyerah pada tanah. Tuze, Nanuo, Siongba, dan lainnya di luar lembah. Perut dan kaki mereka gemetar di bawah tekanan bayangan iblis raksasa itu. Mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap. Keinginan mereka telah hancur total. Di dalam lembah, Liang Zhong, Ban Hong, dan para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall tiba-tiba merasakan napas mereka menjadi berat, seolah-olah ada gunung yang menekan bahu mereka. Pikiran mereka bergetar, dan mereka semua menatap Gao Yu, pada bayangan iblis raksasa yang melayang di atas kepala Gao Yu. Bahkan jiwa jahat raksasa yang terbentuk dari pecahan jiwa binatang pemakan jiwa telah menghentikan serangannya pada saat ini. Dibandingkan dengan bayangan iblis raksasa di atas kepala Gao Yu, jiwa keji yang terbentuk dari semua pecahan jiwanya tampak langsung melemah. Seolah-olah keganasannya telah ditekan, dan sebenarnya tidak berani menyerang. Tubuh utama binatang pemakan jiwa, yang telah membuat Liang Zhong semakin kusut, juga menghentikan pengejarannya. Ketiga matanya yang dingin dan jahat semuanya menatap ke arah bayangan iblis yang kabur itu, dan pada saat yang sama, matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Seolah-olah makhluk tingkat rendah tiba-tiba dipandang rendah oleh makhluk ganas di puncak rantai makanan, dan secara naluria akan merasa takut. Binatang pemakan jiwa merasa takut, baik jiwa utamanya maupun pecahan jiwanya, mereka berdua merasa gelisah di saat yang sama. Ia berhenti. Tubuh utamanya dan jiwa jahat yang terbentuk dari pecahan-pecahan jiwa itu sama-sama mengamati dalam diam, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Berbeda dengan jiwa jahat yang terbentuk dari binatang pemakan jiwa, bayangan iblis mengerikan yang terbang keluar dari tubuh Gao Yu ini sama sekali tidak takut dengan kobaran api yang berkobar. Ia hanya melayang di dalam kobaran api, sama sekali tidak terpengaruh. Kemunculannya menyebabkan semua makhluk di dalam dan luar lembah merasa gelisah, dan menyebabkan pertempuran sengit pun berakhir dengan tiba-tiba. Semua orang, pada saat ini, merasa takut dengan bayangan iblis mengerikan yang muncul di atas kepala Gao Yu. Tatapan semua orang ke arah Gao Yu dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Akan tetapi, Gao Yu yang tengah ditatap semua orang, memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia melihat ke arah Qin Lai. Dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan bayangan iblis raksasa yang muncul secara misterius itu. Seolah-olah dia bisa mendengar suara desakan yang langsung menembus jiwanya. Suara itu sepertinya datang dari atas kepalanya. Cepat, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini. Gao Yu belum pernah mendengar suku kata aneh ini sebelumnya, tetapi dia tahu apa artinya. Suara itu dengan cemas mendesaknya untuk pergi. Awalnya, Gao Yu tidak tahu apa yang ditakutkan oleh bayangan iblis itu, tetapi saat dia melangkah ke arah Qin Lai, dan saat suara itu tiba-tiba panik, dia pun tiba-tiba mengerti. Kemunculan tiba-tiba bayangan iblis itu tampaknya bukan disebabkan oleh jiwa jahat di atas kepala semua orang, juga bukan karena binatang pemakan jiwa. Itu muncul karena Qin Lai. Itu telah dipaksa keluar oleh Qin Lai. Dia tidak tahu mengapa, dia juga tidak tahu apa yang dirasakannya, tetapi tiba-tiba saja muncul. Dia terus mendesak Gao Yu untuk pergi, untuk segera pergi. Untuk menjauh dari Qin Lai. Kenapa? Kenapa? Apa yang ada di tubuhmu? Apa yang akan terjadi padamu? Itu membuat binatang pemakan jiwa gemetar, itu membuat binatang roh di luar merangkak dan tidak berani bergerak. Kenapa dia begitu takut padamu? Kenapa dia ingin aku meninggalkanmu? Gao Yu berteriak dalam hatinya. Suara desakan yang langsung menembus jiwanya menyebabkan kepalanya terbelah. Dia memegangi kepalanya dengan kesakitan, ekspresinya buas. Dia melotot ke arah Qin Lai saat dia mundur selangkah demi selangkah. 98. Gao Yu terlalu kuat. Setan macam apa yang tersegel dalam tubuh orang ini? Ya ampun, bahkan binatang pemakan jiwa pun takut dengan benda itu. Gao Yu, rahasia macam apa yang disembunyikan Gao Yu? Semua ini berkat Gao Yu. Gao Yu lah yang membalikkan keadaan. Di luar lembah, gadis-gadis dari sekte bulan air dan orang-orang dari asosiasi api merah semuanya menatap bayangan iblis yang melayang di atas kepala Gao Yu dengan ketakutan. Mereka begitu takut hingga jatuh terduduk dan berdiskusi dengan gigi bergemeletuk. Ban Hong dan para jenderal Dark Asura Hall yang masih hidup juga menatap Gao Yu dengan sangat gembira. Bahkan Liang Zhong menghela nafas lega dan mengangguk pada Gao Yu dengan tatapan setuju. Pada saat ini, Gao Yu tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang menganggapnya sebagai tokoh kunci. Di mata mereka, keberadaan Gao Yu lah yang menekan binatang pemakan jiwa, membiarkannya menerkam dan membunuh Xie Jingsuan, Ban Hong, Qin Lai, dan yang lainnya, membuatnya tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan Liang Zhong merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Gao Yu, dia hampir tidak dapat bertahan karena tubuh binatang pemakan jiwa. Karena Gao Yu telah melepaskan bayangan iblis, tubuh binatang pemakan jiwa telah menghentikan serangan ganasnya padanya, memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Qin Lai itu, dia kelihatannya tidak berguna. Mengapa orang-orang Dark Asura Hall membawa orang seperti itu? Aku tidak mengerti. Aku juga berpikir dia tidak berguna, hanya beban. Men, Tuan Liang tadi bahkan menaruh harapan besar padanya, katanya dia akan mendatangkan petir surgawi. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Sungguh menggelikan, mereka semua salah menilai. Ya, mereka semua salah menilai. Qin Lai yang ditunggu-tunggu tidak menunjukkan kegunaan apapun, dan sebaliknya, Gao Yu lah yang menyembunyikan metode yang mengerikan itu. Masa depan Gao Yu tidak terbatas. Dengan jiwa keji yang mengerikan yang tersegel di dalam tubuhnya, prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Kita harus memperhatikan Gao Yu. Ada banyak orang di luar lembah. Mereka menatap Gao Yu dan memujinya tanpa henti. Ketika mereka menyebut Qin Lai, mereka semua menunjukkan ekspresi menghina. Gadis-gadis dari Sekte Bulan Air, termasuk Nanuo, semuanya memiliki mata yang cerah saat tatapan mereka tertuju pada Gao Yu. Adapun Qin Lai, mereka sudah mengabaikannya sepenuhnya. Aku akan keluar dari lembah dulu. Akan tetapi, Gao Yu, yang menjadi harapan semua orang, tampak pucat pasi. Dia memegangi kepalanya dan berteriak tanpa sadar. Tiba-tiba, dia terhuyung-huyung keluar dari lembah. Bayangan iblis itu melayang di atas kepalanya dan bergerak sesuai gerakannya. Jiwa jahat lainnya yang terbentuk dari pecahan jiwa binatang pemakan jiwa di atas kepala semua orang melihat bayangan iblis itu bergerak. Ia terus menghindar, seolah takut jika ia menghalangi jalan si iblis raksasa, pihak lain akan melampiaskan amarahnya padanya. Kamu mau pergi kemana? Gao Yu. Jangan bergerak. Melihat Gao Yu berjalan keluar, semua orang menjadi panik dan buru-buru berteriak menghentikannya, menyuruhnya tetap di lembah. Semua orang mengharapkan keberadaan Gao Yu. Dia bisa membuat bayangan iblis yang lebih mengerikan tetap berada di lembah dan menggunakannya untuk mengintimidasi binatang pemakan jiwa. Sayangnya, Gao Yu menutup mata terhadap teriakan orang banyak. Dia hanya mendengarkan suara-suara desakan yang mencapai kedalaman jiwanya, minggirlah secepatnya. Tinggalkan Qin Lai. Keluar dari lembah. Gao Yu dapat merasakan kemunculan troll secara tiba-tiba. Gabungan pecahan memori dari cincin berwajah ogre tidak berarti akan menyakitinya. Dia bahkan samar-samar merasakan bahwa desakan cemas para troll itu adalah untuk kebaikannya sendiri. Gao Yu adalah orang yang sangat egois. Menuju misi Dark Asura Hall, menuju ancaman binatang pemakan jiwa. Dia tidak peduli sama sekali. Menurutnya, selama dia bisa hidup dengan baik, tidak peduli berapa banyak orang yang dibunuh oleh binatang pemakan jiwa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkannya, ia memilih untuk percaya pada perasaannya sendiri. Oleh karena itu, ia mengabaikan teriakan orang banyak, mengabaikan teriakan cemas, dan dengan tegas berjalan keluar dari lembah. Saat dia meninggalkan lembah itu, bayangan iblis mengerikan yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba menyusut ke dalam tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Suara-suara desakan yang mencapai jiwanya juga tiba-tiba menghilang. Dia dengan hati-hati merasakan, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura atau jejak troll. Tampaknya para troll telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk muncul sebagai bayangan. Tampaknya mereka tidak dapat melanjutkan dan hanya dapat berhibernasi lagi. Ayah! Batu diok di tangan si Ejingsuan tiba-tiba hancur pada saat ini. Tetesan darah Vermillion Bird juga menghilang. Dia membuka matanya. Sedikit lagi, sedikit lagi saja. Mata si Ejingsuan tampak muram. Dia menggertakkan giginya dan berseru dengan suara rendah, lalu tiba-tiba berdiri. Di dalam lembah, jurang-jurang terbakar oleh api. Pilar-pilar batu merah tua juga melepaskan aliran api yang terhubung dengan api di dalam jurang. Dia hampir menyalakan semua sumber api dengan darah Vermillion Bird, tetapi pada saat terakhir, karena jiwa jahat itu telah menghancurkan semua perisai cahaya, dia buru-buru terbangun untuk menghadapi musuh. Dalam kepanikannya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, menyebabkan sebagian darah Vermillion Bird tidak aktif. Itu juga mencegah batu sinar matahari di dalam tiga jurang dinyalakan oleh darah Vermillion Bird. Karena itu, formasi api 8-3 gram ekstrim tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tuan, tuanku. Merindukan. Setelah dia bangun, ekspresi Ban Hong dan Liang Song menjadi rileks saat mereka menatapnya dengan penuh semangat. Xie Jing Suan, yang mengenakan armor sisik hitam dan topeng menutupi wajahnya, menggelengkan kepalanya pelan di bawah tatapan mereka. Sedikit lagi, formasi api 8-3 gram ekstrim tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Kuharap apinya cukup kuat. Sewaktu dia bicara, matanya yang jernih bersinar dengan cahaya terang. Garis-garis cahaya menyerupai pelangi terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki pilar-pilar batu di sekitarnya. Pilar-pilar batu merah tua itu tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Energi spiritual langit dan bumi yang padat di lembah itu tampaknya telah terstimulasi dan mengalir bersama jaring api, meningkatkan intensitas api dan menyebabkan setiap area yang berkobar terbakar lebih hebat lagi. Tubuh binatang pemakan jiwa dan jiwa jahatnya mulai berontak, seakan-akan mereka telah merasakan nyala api pemurnian yang secara khusus ditujukan kepada mereka, yang seketika menutup seluruh lembah. Paman Zhong, bawa orang-orang itu dan tinggalkan lembah. Kata Xie Jing Suan dengan dingin. Dimengerti, Liang Zhong bergegas bergerak. Tubuh Xie Jing Suan sedikit gemetar, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sebelumnya dan tidak dapat beradaptasi sejenak. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan pertama-tama mengambil dua General Dark Asura Hall, dengan cepat terbang keluar dari lembah. Pada saat ini, lembah itu dipenuhi api yang membumbung tinggi ke langit. Setiap sudut lembah terbakar oleh api. Bola-bola api yang berkobar itu seperti penghalang yang menutup langit. Panasnya tak tertahankan bagi manusia. Tubuh binatang pemakan jiwa dan pecahan jiwanya melolong gila-gilaan di dalam kobaran api yang tebal. Mereka perlahan-lahan semakin dekat satu sama lain. Xie Jing Suan dan Liang Zhong bergerak cepat, menjemput satu persatu General Dark Asura Hall. Tidak peduli apakah mereka sudah mati atau kelelahan, mereka semua diangkut keluar dari lembah. Qin Lai. Ada juga Qin Lai. Tangkap dia, teriak Tuzi. Dia menemukan bahwa Xie Jing Suan dan Liang Zhong pertama-tama menyelamatkan orang-orang dari Aula Asura kegelapan. Mereka bahkan tidak membiarkan orang-orang yang sudah mati pergi. Adapun Qin Lai, dia masih duduk di sana, seluruh tubuhnya masih gemetar seolah-olah dia sedang dalam mimpi buruk. Dia tidak jatuh ke mata mereka terlebih dahulu dan tidak langsung dibawa pergi oleh mereka. Api di lembah itu semakin membesar, seolah-olah seluruh lembah terbakar. Panasnya membumbung tinggi ke langit, menyebabkan Tuzi dan yang lainnya di luar lembah merasa sedikit tak tertahankan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tuzi, Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya semua khawatir tentang Qin Lai. Mereka semua berteriak di luar lembah, takut Xie Jing Suan dan Liang Zhong akan melupakan Qin Lai, atau tidak cukup waktu untuk membawa Qin Lai pergi, menyebabkan Qin Lai terbakar menjadi abu oleh api. Diam. Liang Zhong memarahi, dan akhirnya, dia meraih Qin Lai dan mayat Dark Asura Hall bersama-sama. Bersama Xie Jing Suan, mereka bergegas keluar lembah melalui jalan khusus yang mengarah ke luar lembah. Ketika mereka tiba di luar lembah, suara kobaran api terus terdengar di lembah. Banyak pilar batu yang terbakar tiba-tiba meledak. Hal ini menyebabkan kekuatan formasi api delapan trigram ekstrim di lembah menjadi semakin mengerikan. Gao Yu, ada apa denganmu? Setelah Qin Lai dibawa keluar, Tu Zhe menghela nafas lega dan kemudian melotot ke arah Gao Yu. Tinggallah di lembah ini sebentar lagi. Mereka bisa menghilangkan banyak tekanan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gao Yu, kenapa kau tiba-tiba meninggalkan lembah? Liang Zhong juga bertanya. Ban Hong yang tergeletak lemas di tanah, begitu pula para jenderal Aula Asura kegelapan, Sekte Bulan Air, Asosiasi Api Merah Tua, dan bahkan Xie Jing Suan, semua menatap Gao Yu dengan tatapan mencelah. Di bawah perhatian semua orang, mata Gao Yu menjadi gelap, wajahnya kaku, dan dia tiba-tiba berjalan ke arah lain. Dia mendengarkan perkataan bayangan iblis raksasa itu dan berusaha menjauh sejauh mungkin dari Qin Lai. Oleh karena itu, setelah Qin Lai meninggalkan lembah, dia memilih untuk menghindari Qin Lai lagi dan menjauh dari arah Qin Lai. Dia tidak tahu apa yang dimiliki Qin Lai atau apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu itu akan merugikannya, jadi dia pergi. Dia sama sekali mengabaikan keraguan dan pertanyaan orang-orang yang melihatnya. Orang ini aneh sekali, ada apa dengannya? Sepertinya ada racun di tubuh kita. Mengapa dia menghindari kita? Ada iblis yang bersembunyi di tubuhnya, jadi temperamen orang ini juga sangat aneh. Sebaiknya hindari kontak dengannya. Semua orang bergumam dalam hati sambil menatap Gao Yu dengan tatapan aneh. Namun, mereka juga sedikit waspada. Meskipun mereka mengatakan itu, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Gao Yu. Bahkan Liang Zhong dan yang lainnya dari Dark Asura Hall sedikit waspada terhadap Gao Yu. Mereka takut dia akan menyebabkan benda itu keluar dan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Itu bayangan dewa iblis. Xie Jing Xuan menatap Gao Yu. Seni spiritual yang dia kembangkan dan cincin di tangannya semuanya tidak biasa. Untungnya, itu hanya bayangan dewa iblis. Untungnya, wilayah kekuasaannya terlalu rendah dan tidak dapat membuat dewa iblis benar-benar keluar. Kalau tidak, dia tidak melanjutkan, tetapi Liang Zhong dan para jenderal Dark Asura Hall menunjukkan ketakutan di mata mereka. Bayangan dewa iblis. Apa itu? Xiong Ba menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. Tidak pernah mendengarnya, tetapi tampaknya sangat kuat. Bahkan binatang pemakan jiwa pun takut padanya. Zhuokian, kau tahu. Tuze melihat ekspresinya berubah dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak yakin. Mari kita lihat bagaimana keadaan Qin Lai dulu. Ekspresi Zhuokian sangat tidak wajar. Dia sepertinya pernah mendengar tentang bayangan dewa iblis sebelumnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan malah berjongkok di samping Qin Lai dan memanggil dengan suara rendah, Qin Lai, apa kabar? Bisakah kau mendengarku, Qin Lai? Dia memanggilnya berulang kali, tetapi sayangnya, Qin Lai tidak menjawab sama sekali. Seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Tuze dan yang lainnya juga cemas. Mereka mengelilingi Qin Lai dan berteriak pelan, ingin membangunkan Qin Lai. Nona, formasi api 3 gram 8 ekstrim itu. Apakah bisa membunuh binatang pemakan jiwa sepenuhnya? Ekspresi Liang Zhong kembali normal. Dia menatap lembah yang terus-menerus meledak dengan api dan bertanya dengan khawatir. Lima saudara kita telah tewas. Jika dia masih tidak bisa membunuh binatang pemakan jiwa, maka mereka akan mati sia-sia. Ban Hong mendesah. Saya pun tidak tahu. Si E Jing Suan menggelengkan kepalanya pelan. Seharusnya bisa membunuhnya, tetapi karena kita tidak bisa melepaskan kekuatan penuh formasi saat ini, mungkin itu tidak mungkin. Ketika dia mengatakan ini, semua orang menjadi gelisah. Mata mereka yang melihat ke arah lembah dipenuhi dengan kekhawatiran. 99. Langit dan tanah lembah tertutup oleh lautan api yang berkobar. Gelombang panas menyebar, membasahi pakaian semua orang di luar lembah. Perpustakaan sastra. Semua orang menatap lembah itu dengan ekspresi berat, menunggu dalam diam, berharap agar formasi api 3 gram 8 ekstrim mampu memurnikan binatang pemakan jiwa hingga mati dan menyingkirkan momok ini. Waktu terus berjalan. Lambat laun, disertai suara-suara mendesis aneh yang datang dari dalam lembah, aura negatif yang kuat mulai terlepas dan merasuki bagian luar lembah. Api Li tidak hanya dapat memurnikan binatang pemakan jiwa hingga mati, tetapi juga akan menguapkan emosi negatif selama proses tersebut. Liang Zhong menatap kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aura ilahi negatif itu juga dapat dianggap sebagai lapisan pertahanan bagi binatang pemakan jiwa. Setelah menguap, butuh waktu lama untuk menghilang. Kalian semua harus berhati-hati dan tidak menyimpan pikiran jahat di hati kalian, jangan sampai itu memengaruhi pikiran kalian. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka menenangkan hati mereka dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dari benak mereka. Apakah Qin Lai baik-baik saja? Liang Zhong datang dan menatap Qin Lai, yang matanya tertutup dan tubuhnya gemetar. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki kelainan saat ini. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, semua orang tahu bahwa ada sedikit celaan dalam kata-katanya. Para Jenderal Dark Asura Hall juga mendengus pelan ketika mereka mendengar ini. Pada saat kritis, Qin Lai gagal menarik petir surgawi. Sebaliknya, ia tertidur lelap, yang membuat semua orang kecewa. Untungnya, Gao Yu ada di sini. Seorang Jenderal Dark Asura Hall bergumam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Gao Yu, yang berdiri jauh dari kerumunan. Orang inilah yang entah kenapa telah mundur dari lembah. Kalau tidak, peluang keberhasilan kita akan sedikit lebih tinggi. Semua orang dari Dark Asura Hall mengangguk setuju. Mereka mengira keanehan Gao Yu telah menambah variabel dalam perjalanan ini. Gao Yu mengabaikan mereka dan menjauhkan diri dari kerumunan dengan ekspresi cemberut. Dia hanya menatap Qin Lai. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya, dan tidak ada yang tahu mengapa dia terus menatap Qin Lai. Mereka semua mengira dia orang aneh dan sulit bergaul. Gumpalan aura negatif tipis dapat terlihat dalam kobaran api. Dia diam-diam melayang keluar dari lembah. Mereka yang pikirannya tenang dan tidak memiliki pikiran jahat akan merasa tidak nyaman di bawah aura negatif yang terus-menerus. Mereka akan merasa mudah tersinggung dan tertekan, jadi semua orang duduk. Dia menahan nafas dan berkonsentrasi untuk membela diri. Nuo Tuze dan Xiongba keduanya memejamkan mata. Dia memurnikan permusuhan di hatinya tanpa mengatakan sepatah katapun. Namun, Yan Zikian, Feng Kai, dan yang lainnya dari Sateret Ice Manor masih berbisik-bisik satu sama lain dengan wajah dingin. Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Setelah beberapa saat, kilatan pembunuh di mata para praktisi bela diri Sateret Ice Manor menjadi semakin serius. Bahkan ekspresi Yan Zikian dan Feng Kai menjadi serius. Orang-orang di Dark Asura Hall tidak memperhatikan sisi Sateret Ice Manor. Mereka semua melihat ke arah lembah yang terbakar. Dia khawatir binatang pemakan jiwa tidak akan mati. Setelah beberapa saat, Yan King Song yang berlengan satu tiba-tiba berteriak. Sementara semua orang masih terkejut, dia tiba-tiba bergegas menuju pilar batu merah terdekat dengan tatapan gila di matanya. Begitu dia mengambil alih pimpinan, Yan Zikian, Feng Kai, dan para praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang lain tampaknya berada di bawah kendalinya, saat mereka berteriak gila-gilaan dan menyerang pilar-pilar batu merah tua. Ledakan-ledakan-ledakan papa. Orang-orang ini tidak peduli dengan api dan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menyerang pilar-pilar batu yang membentuk formasi api 8 trigram ekstrim. Pilar batu merah tua itu awalnya terbuat dari bahan batu yang dipilih dari hutan batu, jadi bahannya belum tentu sangat tahan lama. Sekarang setelah dibakar oleh api, pilar-pilar itu menjadi sangat rapuh. Di bawah serangan putus asa Yan Zikian, Feng Kai, dan yang lainnya, dua pilar batu merupakan yang pertama retak. Begitu retakan itu muncul, api yang keluar dari kedua pilar batu itu tiba-tiba melemah. Kekuatan penghalang api yang menutupi langit sangat berkurang karena hal ini. Seolah-olah ada celah kecil yang muncul. Raungan tajam dari binatang pemakan jiwa tiba-tiba menjadi buas. Dari dalam lembah, kesadaran ilahi yang lebih kuat menyebar, secara langsung mengendalikan Yan Zikian dan yang lainnya. Karena itu, Yan Zikian dan yang lainnya menghancurkan pilar-pilar batu itu dengan lebih gegabuh. Ekspresi Liang Zhong yang terkutuk itu berubah. Dia buru-buru memuntahkan Azure Moon dan bersiap menyerang Yan Zikian dan yang lainnya. Keterkejutan juga terlihat di mata Xie Jing Xuan. Dia melihat ke arah langit di dalam lembah dan melihat kobaran api yang berkobar di mana-mana. Dia segera tahu bahwa kekuatan pemurnian formasi api 8 trigram ekstrim telah berkurang sekali lagi. Dari lolongan binatang pemakan jiwa, dia bahkan bisa mendengar sedikit kegembiraan. Hal ini membuat hati Xie Jing Xuan hancur. Paman Zhong, jangan pedulikan identitas mereka. Bunuh saja mereka semua. Matanya berubah dingin saat dia tiba-tiba memberi perintah. Liang Zhong, yang sedang menyerang Yan Zikian dan Feng Kai, terkejut ketika mendengar ini. Dia bahkan menoleh setengah jalan. Nona, maksudmu? Bunuh mereka semua. Nada bicara Xie Jing Xuan acuh tak acuh. Kamu sudah mengingatkan mereka untuk memusatkan pikiran dan tidak menyimpan pikiran jahat di hati mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka seharusnya sudah memiliki pikiran membunuh sejak lama. Kalau tidak, mereka tidak akan mudah terpengaruh. Pikiran membunuh mereka ditujukan kepada orang-orang di antara kita. Berhenti sejenak, Xie Jing Xuan dengan tenang berkata, mungkin, itu kamu atau aku. Nona, jika Anda sungguh-sungguh ingin Liang Zhong mengerutkan kening. Bunuh Xie Jing Xuan, dia berteriak dengan dingin. Liang Zhong tiba-tiba menggigil dan segera berhenti. Dia hanya mengeluarkan Azure Moon dan terbang keluar. Seperti bulan sabit, ia jatuh ke arah Yan Zikian, Feng Kai, dan kelompok Yan Zikian dari Sateret Ice Manor. Bulan sabit berputar dengan lincah, menyebabkan darah berceceran dan kepala beterbangan. Yan Zikian dan yang lainnya dipenggal dan dibunuh satu per satu dengan panik. Darah segar berceceran di pilar-pilar batu di depan mereka. Nanuo, Xiong Ba, Tu Ze, Zuo Kian, dan yang lainnya membuka mata mereka saat ini. Melihat para praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang telah terbunuh seketika, wajah mereka semua memucat dan tatapan mereka menjadi tidak wajar. Sebuah celah telah muncul di lembah. Kehendak jahat binatang pemakan jiwa telah menguasai Yan Zikian dan yang lainnya. Suara Xie Jing Xuan dingin. Mereka telah diperbudak oleh binatang pemakan jiwa. Jika mereka masih hidup, mereka hanya akan menjadi musuh bagi kita dan membuat kita lebih pasif. Berhenti sejenak, dia lalu berkata, jika ada di antara kalian yang dikendalikan oleh kehendak suci binatang pemakan jiwa, kalian akan berakhir sama seperti mereka. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Mereka buru-buru menjaga hati dan pikiran mereka, takut bahwa mereka juga akan terpengaruh oleh emosi negatif. Nona, apakah bisa diperbaiki? Liang Zong bertanya dengan suara rendah. Xie Jing Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan menunggu sedikit lebih lama. MN, Liang Zong mengangguk. Raungan binatang pemakan jiwa terdengar dari lembah dari waktu ke waktu, menyebabkan jantung orang-orang berdebar kencang. Xie Jing Xuan dan Liang Zong mendengarkan dengan saksama untuk beberapa saat, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. 15 menit kemudian, Xie Jing Xuan tiba-tiba berkata, kita telah gagal. Besiaplah untuk mundur, kita tidak mampu menghadapi binatang pemakan jiwa ini. Dipahami, mata Liang Zong dipenuhi rasa takut saat dia berkata kepada semua orang, kita tidak bisa menghentikan binatang pemakan jiwa untuk menerobos. Manfaatkan waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos. Semuanya, segera mundur dari hutan batu ini. Juga, setelah kalian pergi, segera kembali ke kota kalian secepat mungkin dan beritahukan berita ini kepada para tetua. Suruh mereka mengevakuasi semua orang di kota. Ya, apa yang akan terjadi? Burung pipit kecil dari sekte bulan air. Dia bertanya dengan takut-takut. Setelah binatang pemakan jiwa berhasil menerobos, ia akan dapat langsung melahap mereka yang jiwanya lemah. Pertama-tama ia akan menyerang kota-kota di dekatnya. Kota Icestone, Crimson Flame Association, dan kota Watermoon akan menjadi target pertamanya. Oleh karena itu, ketiga kota ini akan menghadapi hal yang paling menakutkan. Liang Zong menghela nafas. Kita akan segera kembali ke Aula Asura kegelapan dan meminta Aula itu mengirim ahli lain untuk menanganinya, tetapi kita mungkin tidak akan sempat. Kami khawatir saat kami tiba, binatang pemakan jiwa sudah menerobos masuk. Jika kita pergi ke salah satu dari tiga kota tersebut, maka konsekuensinya adalah. Mendengar penjelasannya, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat pemandangan pembantaian, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menghentikan binatang pemakan jiwa sekarang. Kita hanya bisa segera pergi. Kita akan membuka jalan di depan. Binatang-binatang roh itu tidak perlu ditakuti. Semuanya, segera mundur, kata Xie Jing Suan dingin. Semua orang sangat ketakutan dan bersiap untuk segera keluar dari hutan batu. Mereka akan membawa berita terburuk kembali ke kota masing-masing. Xie Jing Suan dan Liang Song sama-sama menunggangi binatang neter mendalam. Keduanya memerintahkan para jenderal Aula Asura kegelapan untuk membawa semua orang dengan unikon mereka. Pertama-tama, mari kita bantu Qin Lai naik ke atas kuda. Zuo Qian berteriak dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Qin Lai, ingin membantu Qin Lai naik ke atas kuda. Boom-boom-boom. Lengannya menyentuh lengan Qin Lai. Dari dalam tubuh Qin Lai, tiba-tiba terdengar gemuruh guntur yang dahsyat. Kilatan petir yang membara juga muncul di leher Qin Lai seperti ular roh hijau. Ah! Zuo Qian berteriak kaget. Semua orang mendengar teriakan kagetnya. Bingung, dia menatapnya. Dan Qin Lai di sampingnya. Ziz 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 ziz. Kilatan petir hijau melilit tubuh Qin Lai seperti tanaman merambat dan ular roh, melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak sangat aneh saat ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara guntur yang memekakkan telinga terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan gendang telinga semua orang berdenging. Di daerah luar lembah, matahari sebelumnya berada tinggi di langit. Sekarang, awan gelap tiba-tiba menutupi langit, dan perasaan berat dan tertekan turun dengan tenang. Langit, langit menjadi gelap. Kang Zi mengangkat kepalanya dan berkata, Pak, pak, pak. Kilatan petir yang menyilaukan setebal naga raksasa merobek langit, disertai suara guntur yang seakan menghancurkan dunia. Kilatan itu tiba-tiba jatuh dari kedalaman awan. Suara guntur yang mengerikan dan naga petir raksasa yang meliup-liup membuat hati semua orang bergetar, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Matahari baru saja begitu terik, mengapa tiba-tiba ada kilat dan guntur? Si Yongba dari Crimson Flame Association menggaru kepalanya dan menatap langit dengan bingung. Melihat situasinya, apakah akan turun hujan? Cuaca yang aneh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Guntur yang dahsyat itu menjadi semakin ganas, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Kilatan petir yang mengerikan menghubungkan langit dan bumi seperti pilar-pilar surga. Kilatan petir tebal itu bagaikan rantai yang diayunkan para dewa, menari liar di langit dan mengintimidasi semua orang. Nona, ini, ini Liang Zhong berteriak tanpa sadar. Matanya menatap lurus ke arah Qin Lai. Men, dialah yang menyebabkan petir itu turun. Situasi ini benar-benar melampaui ekspektasiku. Mata si Ejingsuan berkilat saat dia menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia tiba-tiba berkata, jika, jika formasi api 8 trigram ekstrim dapat ditambahkan dengan langit yang penuh guntur dan kilat ini, memurnikan binatang pemakan jiwa seharusnya mudah. Benar saja, Liang Zhong menjadi bersemangat dan bergegas ke sisi Qin Lai sambil berteriak. Qin Lai, bisakah kau mendengarku? Jika kau bisa, apakah kau punya cara untuk mengarahkan petir itu ke dalam lembah? Saya akan langsung masuk. Anehnya, Qin Lai tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan kilat dan guntur, dan di dalam matanya yang terbuka, tampak ada banyak ular listrik yang merayap. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, dia tiba-tiba berjalan menuju lembah tempat binatang pemakan jiwa berada. Mengikuti gerakannya, langit yang dipenuhi guntur dan kilat menjadi semakin ganas dan ganas, benar-benar bergerak mengikuti gerakannya secara ajaib. Seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Seratus. Di langit, kilatan petir yang dahsyat menyambar seperti naga liar, disertai guntur yang menggetarkan bumi. Bagian dunia ini bagaikan api penyucian guntur dan kilat. Xie Jing Xuan duduk di atas binatang neter mendalam, mengenakan baju sirah sisik hitam. Dia ingin pergi untuk memberitahu Aula Asura kegelapan tentang berita buruk itu dan meminta Aula Asura kegelapan mengirim orang lain untuk mengurus masalah ini. Sekarang, melihat dunia berubah, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti. Nanuo, Xiong Ba, Tu Ze, dan yang lainnya tampak panik. Mereka tidak mengerti mengapa guntur dan kilat tiba-tiba muncul dan masih dalam keadaan khawatir. Pada saat ini, Kin Lai sudah berjalan menuju lembah berapi, langit penuh guntur dan kilat. Kin Lai adalah Kin Lai. Nanuo adalah orang pertama yang bereaksi. Tubuhnya sedikit gemetar, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ekspresi Tu Ze dan Xiong Ba juga bergetar. Bersama para jenderal Dark Asura Hall, tatapan mereka terfokus pada Kin Lai dan menyaksikannya melangkah selangkah demi selangkah ke dalam lembah. Api yang membakar itu tampaknya tidak banyak berpengaruh padanya. Dia dengan mudah melangkah ke lembah. Di atas kepala semua orang, guntur dan kilat yang berputar kencang berkumpul dari segala arah di atas lembah. Kilat yang setebal naga yang berenang berputar dan berputar, jatuh seperti rantai perak. Suara gemuruh yang menggetarkan gunung datang dari dalam lembah. Gaoyu dan Zhuokian berseru pelan, alis mereka sedikit berkerut, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Ada apa denganmu? Semua orang menoleh. Mereka melihat tubuh Gaoyu gemetar, wajahnya pucat. Matanya yang dingin dipenuhi rasa takut dan gelisah saat dia mundur selangkah demi selangkah, menjadi semakin gugup. Gerombolan binatang roh ada di luar. Tu Ze terdiam dan buru-buru berteriak mengingatkan. Begitu kamu mundur ke tengah gerombolan binatang roh, akan sulit untuk menghadapinya. Jangan mundur. Gaoyu mengabaikan peringatan Tu Ze dan terus mundur dari daerah ini. Dia dapat merasakan ketakutan yang amat sangat dari jiwa iblis raksasa yang ada di dalam cincin berwajah ogre. Dia akhirnya mengerti mengapa bayangan iblis raksasa yang terbentuk sebelumnya telah mendesaknya untuk menjauh dari Qin Lai dan membiarkannya memasuki lembah sesegera mungkin. Bayangan iblis raksasa itu. Ia sangat takut terhadap guntur dan kilat yang datang dari kedalaman langit. Petir surgawi dan petir mengamuk itu adalah musuh bebu yutan iblis raksasa. Itu benar-benar dapat mengubahnya menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Bum-bum-bum. Suara gemuruh yang tak henti-hentinya membuat jiwa Gaoyu menggigil. Secara naluriya ia merasa takut. Dia perlahan-lahan memahami bahwa setelah mengolah catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka selama bertahun-tahun, jiwanya berbeda dari orang normal. Jiwanya sangat takut pada guntur dan kilat. Jika guntur dan kilat jatuh dari langit dan mengenai tubuhnya, ia akan terluka parah, dan jiwanya bahkan bisa musnah. Guntur dan kilat merupakan kutukan bagi semua roh jahat. Mampu menghancurkan kejahatan. Saya mengerti. Gaoyu menundukkan kepalanya, ekspresinya aneh dan tak terduga. Aku, yang mengolah sembilan catatan jiwa pengembaraan neraka dan memegang cincin berwajah ogre, sama jahatnya dengan bayangan iblis raksasa, jadi secara naluriya aku merasa takut. Mengabaikan upaya Tuze dan Zuokian untuk mencegahnya, Gaoyu pergi sendirian di bawah tatapan terkejut semua orang. Raungan binatang roh. Tiba-tiba datangnya dari arah dia tinggalkan. Semua orang melihat ke arah itu. Tuze mengumpat dengan marah. Dia ingin pergi dan membantu, tetapi dihentikan oleh Zuokian. Jangan pergi. Zuokian menggelengkan kepalanya. Setidaknya ada 17 binatang roh tingkat 2 dan sekitar 300 binatang roh tingkat 1 di pinggiran. Begitu kita terjebak, hampir mustahil bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup. Gaoyu itu, untuk bisa membentuk bayangan dewa iblis, dia pasti punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan pergi dan mencari kematian. Tuze berhenti, terdiam beberapa detik, lalu mengangguk sedikit. Nona Liangzong meminta instruksi. Xie Jingzuan membuat gerakan menyuruh diam, duduk tinggi di atas binatang neter mendalam, dan menutup matanya pelan. Gelombang energi ilahi yang sangat jernih dilepaskan dari tubuhnya, beriak menuju lembah api. Di dalam lembah, tubuh Kinlai diselimuti petir biru, dan Guntur bergemuruh di sekelilingnya saat dia berdiri di tengah lautan api yang luas. Tiba-tiba dia mendonga dan melihat Guntur dan Kilat yang mengamuk di langit. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, Ayo. Dia menyalurkan pemberantasan Guntur surgawi dengan seluruh kekuatannya. Di dalam tubuhnya, kekuatan Guntur dan Kilat di titik akupuntur, tulang, urat, dan dagingnya mengalir deras menuju lautan roh dan tiannya, menyebabkan energi roh yang telah dimurnikan bercampur dengan kekuatan Guntur dan Kilat. Tubuhnya, yang telah dilucuti dari Guntur dan Kilat, terekspos di lembah api dan menjadi magnet yang sangat besar. Sebuah magnet yang menarik Guntur dan Kilat ke dalam tubuhnya. Tubuh suci Guntur surgawi. Jadi langkah pertama pembentukan tubuh suci Guntur surgawi, tahap awal ini, mengharuskan seseorang untuk menahan tekanan Guntur dan Kilat yang tak terkendali. Pikiran Kinlai bergemuruh, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya menyala-nyala dengan listrik. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kilatan Guntur dan Kilat menyambar dari kedalaman awan dan berkumpul di atas kepala Kinlai. Seperti naga dan ular, mereka menyerbu ke arah tubuhnya yang berdiri di lautan api. Suaranya pelan. Petir menyambar lembah, dan gumpalan-gumpalan pecahan jiwa berbentuk jamur hitam dari binatang pemakan jiwa tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Setiap serpihan jiwa dari binatang pemakan jiwa, selama mereka tersentuh oleh petir yang tebal dan panjang, akan segera tertiup seperti asap. Mereka benar-benar menghilang sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Tubuh utama binatang pemakan jiwa merasakan sakit dari lubuk jiwanya. Ia ketakutan oleh kemunculan Guntur dan Kilat Surgawi yang tiba-tiba. Namun, ia tidak berani mendekati Kinlai saat ini. Prak-prak-prak. Pilar-pilar batu di sekitar Kinlai terus-menerus hancur oleh Guntur Surgawi, dan langit dipenuhi dengan pecahan-pecahan batu dan percikan-percikan api. Formasi api 8 trigram ekstrim sekali lagi hancur. Keributan ini semua disebabkan oleh anak itu. Di luar lembah, Si Yongba menatap langit dan kehilangan ketenangannya. Guntur dan Kilat di kedalaman awan dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi, serta membunuh semua kejahatan di dunia. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan yang begitu mengerikan? Semua orang di Crimson Flame Association terkejut luar biasa, dan mereka semua melihat ke arah lembah yang terbakar. Di langit, setidaknya ada beberapa ratus sambaran petir yang tebalnya seperti pinggang seseorang. Sekilas, itu seperti beberapa ratus naga petir yang tebal dan panjang yang berputar dengan keras. Gemuru Guntur yang seakan-akan dapat menghancurkan langit dan bumi mengguncang seluruh dunia, menyebabkan banyak pilar batu di hutan batu ini meledak. Selamat tinggal, selamat tinggal. Di daerah sekitarnya, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Setelah pilar-pilar batu disambar petir, pilar-pilar itu langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyebabkan wajah semua orang di area ini menjadi pucat. Seolah-olah mereka sedang menghadapi serangan kiamat, menyebabkan jiwa mereka gemetar gelisah. Apakah karena kin lay itu? Astaga, B bagaimana dia bisa memanfaatkan petir yang memenuhi langit? Little Kue R dari Water Moon Sek saat ini melihat ke arah lembah yang terbakar, tubuhnya yang halus bergetar tanpa henti. Dia terlalu menakutkan. Sikap ini, keributan ini, seolah-olah dia ingin menghancurkan dunia. Itu beberapa kali lebih mengerikan dari bayangan Dewa Iblis yang diciptakan Gao Yu. Dia awalnya berpikir bahwa Gao Yu sudah cukup menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa yang satu ini akan lebih dibesar-besarkan lagi. Mereka benar-benar lebih abnormal daripada yang lainnya. Ekspresi Nanuo berubah sedikit dingin saat dia diam-diam memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Qin Lai dan Gao Yu di masa depan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan Nebula Pavilion sehingga dia tidak akan menjadi sasaran kedua orang aneh itu dan berakhir dengan jiwanya yang tercerai-berai. Merindukan. Formasi api 8 trigram ekstrim hampir runtuh. Ekspresi Liang Zhong menjadi gelap. Xie Jing Xuan tidak panik. Sebaliknya, secerca kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Tidak apa-apa. Pukulan penghancur dari guntur dan kilat surgawi terhadap binatang pemakan jiwa jauh lebih efektif daripada apili. Asalkan Qin Lai bisa dekat dengan binatang pemakan jiwa, hanya sedikit saja lebih dekat. Maka akan sangat sulit baginya untuk menghindari musibah ini. Seolah mendengar kata-katanya, Qin Lai yang tidak bergerak tiba-tiba melangkah maju. Dia berjalan menuju binatang pemakan jiwa. Saat ia berjalan, guntur dan kilat surgawi terus menerus turun di sekelilingnya, dan ada kilat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Langkah kakinya tampak agak goyah, dan penampilannya agak acak-acakan. Setiap kali ia disambar petir, ia disambar guntur surgawi. Seluruh tubuhnya juga bergoyang. Namun tubuhnya tetap tidak jatuh. Langkah kakinya tidak berhenti saat ia terus mendekati binatang pemakan jiwa. Mendekati muara mata air dingin tempat binatang pemakan jiwa berada. Aduh! Binatang pemakan jiwa yang hampir berhasil menerobos. Ia melolong gila-gilaan dalam upaya untuk mengintimidasi Qin Lai dan membuat Qin Lai mundur. Qin Lai pura-pura tidak melihatnya. Prak-prak-prak! Dua sambaran petir setebal lengan tiba-tiba mendarat di tubuh binatang pemakan jiwa Benjolan di tubuhnya mengeluarkan asap dan energi kehidupannya yang melonjak jelas melemah. Ia terus melolong dengan liar tetapi tampaknya ia tidak berani meninggalkan mulut mata air dingin itu. Ia hanya bisa menggunakan dampak dewa J.G. jahatnya ingin mengendalikan jiwa Qin Lai seperti cara ia mengendalikan Yan Zikian, Feng Kai, dan yang lainnya. Seberkas kesadaran dingin bagaikan penusuk langsung menusuk jiwa Qin Lai. Gelombang energi ini terkondensasi dari sebagian besar soul-deforing beast J.G. God Impact. Jika Qin Lai terkena jiwanya akan segera runtuh dan musnah. Seolah merasakan ancaman bola penekan jiwa yang tersembunyi dalam di antara alis Qin Lai diam-diam muncul seperti mata ketiga. Set. J.G. God Impact milik binatang pemakan jiwa baru saja mencapai mata Qin Lai ketika tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas menghilang. Bola penekan jiwa bagaikan mata hitam tiba-tiba tampak menyala saat ia berhadapan dengan kepala binatang pemakan jiwa. Boom-boom-boom. Puluhan sambaran petir surgawi seakan-akan ditarik oleh sebuah tangan menyambar dengan dahsyat dan semuanya hinggap di kepala binatang pemakan jiwa. Dalam sekejap kepala binatang pemakan jiwa terbelah dan dagingnya terbelah. Ledakan itu menyebabkan benjolan-benjolan di tubuhnya mengalirkan nanah dan darah menyebabkan lembah gunung itu berbau busuk dan gas beracun menyebar kemana-mana. Tiba-tiba sebuah jiwa berbentuk kodok terbang keluar dari kepalanya. Begitu jiwa ini muncul pecahan-pecahan jiwa di sekitarnya berkumpul ke arahnya seperti burung yang kembali ke sarangnya. Itulah jiwa utama dari binatang pemakan jiwa. Mata hijau gelap dari jiwa berbentuk kodok itu menatap Kin Lai seolah ingin mengingat Kin Lai di dalam hatinya dan membalas dendam padanya suatu hari nanti. Tidak bagus, binatang pemakan jiwa sudah menyerah untuk menerobos. Ia ingin melarikan diri dengan jiwanya terlebih dahulu. Si Ye Jing Suan berteriak pelan. Binatang neter mendalam yang ada di bawahnya tiba-tiba terbang keluar. Seperti gumpalan asap, binatang neter mendalam membawanya saat ia menyerbu ke lembah gunung yang terbakar. Sabit berkait yang bahkan api yang berkobar menyebar dan cahaya hitam dari Black Skale Armor di tubuhnya memadat secara ajaib berubah menjadi perisai cahaya kelabu. Perisai cahaya itu berderak namun membantunya menahan kobaran api sehingga dia bisa memfokuskan energinya pada binatang pemakan jiwa tanpa rasa khawatir sehingga dia bisa membantu Kin Lai menghadapi binatang pemakan jiwa. Setelah jiwa utama binatang pemakan jiwa melarikan diri asalkan ia melekatkan diri pada tubuh jiwa yang baru ia akan bisa pulih. Binatang buas dari medan perang neter ini tidak terlalu bergantung pada tubuh fisiknya. Selama jiwanya cukup kuat ia dapat dengan mudah menemukan tubuh fisik baru. Jadi jiwa utamanya harus dihancurkan atau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Xie Jing Suan berteriak dan Sabit berkait di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Sabit itu seperti pelangi yang melintasi langit dan bumi membawa aura yang sangat tajam saat menebas ke arah jiwa utama binatang pemakan jiwa. Kin Lai menahan serangan guntur dan kilat langkahnya terhuyung-huyung saat ia mendekati binatang pemakan jiwa selangkah demi selangkah. Bola penekan jiwa di antara kedua alisnya telah menyusut hingga seukuran sebutir beras seperti tahil alat kecil dan tak lagi terlihat. Bola penekan jiwa yang seperti tahil alat itu masih diarahkan ke binatang pemakan jiwa seolah telah terkunci padanya. Beberapa kilatan guntur dan kilat turun menargetkan jiwa jahat binatang pemakan jiwa. Dalam sekejap pecahan jiwa yang telah mengembun pada jiwa utama binatang pemakan jiwa semuanya berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Jiwa binatang pemakan jiwa cepat layu. Jiwa utamanya tampak sangat cemas dan panik sambil terus berjuang ingin melarikan diri dari lembah dan pergi secepat mungkin. Namun, jiwa utamanya tampaknya terjebak di rawa dan semakin ia berjuang semakin ia terperangkap di tempatnya. Ia tidak punya cara untuk melarikan diri dari lembah itu. Pada saat ini sabit bengkok siye jingsuan bagaikan pelangi dan cahaya pelangi menebas jiwa utama binatang pemakan jiwa. Anehnya, binatang pemakan jiwa yang selama ini tidak dapat meloloskan diri tiba-tiba lenyap setelah ditebas sabit berkait itu seakan-akan seketika tidak terlihat lagi. Mata siye jingsuan bergetar, lalu ekspresinya berubah karena terkejut saat dia berteriak, keluar dari sini. Sabit yang berkait itu berputar lincah di udara, melewati kobaran api, dan menuju ke arahnya. Siye jingsuan sebenarnya tidak berani menerimanya. Sebaliknya, dia tiba-tiba menutup telinganya, memejamkan matanya, dan dengan getir menolak sesuatu. Sabit yang berkait itu dengan cepat menyusut, menjadi seukuran lengan dalam sekejap mata, dan jatuh ke telapak tangannya. Saat dia menyentuh sabit itu, tubuhnya yang cantik dan bergerak tiba-tiba menegang. Sesaat kemudian, dia membuka matanya lagi, dan wujud jiwa kodok yang kabur dari binatang pemakan jiwa muncul di salah satu pupilnya. selamat menikmati.